Namaku Lucy. Aku tahu banyak orang suka malam tahun baru karena dipenuhi pesta dan juga kegembiraan. Aku dulu juga selalu menunggunya. Aku akan memakai baju yang gemerlap, ikut menghitung mundur pergantian tahun, dan kemudian memeluk hal yang paling dekat denganku. Bisa adikku, temanku, atau kucingku. Meskipun aku punya kenangan indah tentang malam tahun baru, misalnya saat ayahku mabuk berat dan kemudian sampai jatuh menimpa pot, dan saat kami membuat pesta kembang api yang luar biasa di halaman belakang, lalu mengundang semua tetangga kami untuk nonton. Ingatan ini sekarang jadi nggak jelas lagi. Ibuku sakit selama musim dingin. Dia mengalami infeksi dada parah yang sepertinya nggak sembuh-sembuh dan dia terus-menerus merasa lelah. Kemudian Natal tiba dan dia tampak jauh lebih baik. Dia cukup sehat untuk memasak kalkun dan kami memiliki hari terbaik yang dipenuhi makanan, game, dan menonton film Natal sambil tiduran di sofa. Sebagaimana biasanya hari Natal, ada-ada saja kejadian lucu yang terjadi. Adikku Max makan terlalu banyak koin coklat, dan ayahku nggak sengaja membakar puding Natal. Sedangkan paman Albert malah ketiduran sepanjang sore, dan suara ngoroknya keras banget. Ibuku tersenyum sepanjang hari. Dia kelihatan sehat dan berseri-seri. Melihat dia bisa sehat lagi membuatku merasa sangat senang. Aku suka semua hal yang terjadi pada hari itu, dan kalau punya kesempatan memutar waktu, aku nggak akan merubah apapun yang terjadi. Orang tuaku memutuskan untuk mengadakan pesta malam tahun baru untuk teman dekat dan keluarga. Aku mengajak sahabatku Shasha. Dia datang lebih awal dan membantu kami mendekorasi. Ada air mancur coklat, lagu-lagu pesta, dan sepanduk besar bertuliskan selamat tahun baru di setiap sudut rumah. Tamu-tamu mulai datang, dan ibuku kelihatan baik-baik saja saat dia menyapa mereka. Aku membantunya menyajikan minuman dan menyiapkan prasmanan. Tapi Shasha bilang pestanya membosankan, dan dia mengajakku menonton film di kamarku. Menurutku pestanya nggak membosankan, tapi aku mengiakan aja ajakannya. Adikku masuk ke kamarku 10 menit sebelum jam 12 malam. Dia bilang ibu dan ayah menyuruhku turun untuk mulai hitungan mundur tahun baru. Saat aku turun ke bawah, aku melihat ibu dan ayah menari mengikuti judul lagu dari tahun 80-an. Shasha pergi mengambilkan minuman, dan aku terjebak harus ngobrol dengan Bibi Mauren. Untungnya ibu datang, dan menyelamatkanku dengan memberitahu Bibi Mauren bahwa ada sampahnya di meja dapur. Aku belum pernah melihatnya menghilang begitu cepat. Sejak kapan bayi perempuanku sudah tumbuh dewasa, ibuku memelukku dengan erat. Aku nggak percaya beberapa hari lagi umurmu 17 tahun. Aku nggak tahu, bu. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Apa kamu suka pestanya? Sangat suka. Dan aku bisa merasakan Natal paling indah. Aku menyayangimu Lucy. Dia mencium puncak kepalaku. Sebelum aku bisa memberitahunya, aku juga menyayanginya. Shasha kembali dengan minuman, dan ibuku pergi. Aku nggak tahu kalau obrolan tadi akan menjadi obrolan kami yang terakhir. Hitungan mundur dimulai, dan semua orang berteriak dengan penuh semangat. 10, 9, 8, 7, 6. Pada hitungan kelima, ibuku pingsan. Hitungan mundur berhenti, dan yang bisa aku dengar cuma suara kemang api meledak. Ibuku sedang sekarat di dalam, namun dunia luar sedang merayakannya. Rasanya sangat tidak adil. Kami memanggil ambulans, tapi sudah terlambat. Ibuku meninggal karena serangan jantung. Sekarang sudah hampir setahun sejak kejadian ini terjadi. Itu terasa sulit. Aku merindukan ibuku setiap hari. Aku menyesal nggak menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di pesta. Aku nyalahin diri sendiri karena nggak sadar waktu itu ibu menahan sakit. Dan aku marah pada diriku sendiri karena nggak bilang padanya aku juga menyayanginya. Ulang tahunku yang ke-17 terasa sangat menyedihkan. Aku nggak keluar kamar seharian. Aku nggak tahan membayangkan merayakannya tanpa dia di sana. Ayahku sudah melakukan yang terbaik, tapi aku tahu kalau dia berjuang tanpa ibu. Dia benar-benar sedih dan harus mengambil banyak cuti. Max juga sangat sedih. Dia menjadi sangat marah padaku dan ayah, serta punya kecenderungan merusak barang. Aku mencoba menjadi kuat untuk mereka berdua. Tapi aku takut Natal. Pasti Natal akan terasa nggak benar tanpa adanya ibu. Nggak akan ada hadiah, kalkun, atau keluargaku yang sering melakukan hal-hal konyol. Kami memutuskan kalau kami akan tetap di rumah saat malam tahun baru dan menonton film favorit ibu, The Sound of Music. Aku nggak mau mendengar kembang api, tetapi aku harus menghadapinya. Karena kembang api dan malam tahun baru akan selalu berjalan bersamaan. Kehilangan seseorang yang kalian cintai adalah perasaan terburuk di dunia. Kehilangan mereka pada hari yang dirayakan, semua orang membuat kejadian itu jadi sangat sulit untuk dihadapi. Aku sangat merindukan ibuku, tapi aku tahu dia tahu kalau aku menyayanginya, meskipun aku nggak memberitahunya di pesta. Keluarga kami mungkin membuat kami gila dan melakukan hal-hal konyol, tapi mereka adalah keluargaku. Aku sangat menyayangi ibuku, dan kehilangan ibu membuatku sadar kalau aku sangat beruntung memilikinya. Aku akan menjalani hidup sebaik mungkin, kuat, dan juga penuh perhatian, karena aku harap itu akan membuat ibuku bangga. Silahkan beri komentar tentang apa yang kalian sukai dari keluarga kalian, dan kenapa mereka begitu istimewa bagi kalian. Hai semuanya, nama ku Bella, dan aku sangat takut naik pesawat. Maksudku, aku sangat takut terbang, jadi aku akan melakukan apapun untuk menghindarinya. Bahkan aku lebih baik melintasi negara naik bus. Namun kali ini, tidak ada jalan lain. Kakak perempuanku sudah, dan kalau aku mau ada di sana, aku harus naik pesawat. Orang tua kami nggak bisa datang karena nenek kami dirawat di rumah sakit. Jadi itu berarti aku harus terbang sendiri. Jadi ini dia ceritanya. Ini adalah pertama kalinya aku naik pesawat sendiri, dan aku kira semua orang tahu. Aku gugup dan mandi keringat, sampai cemas akan ditarik oleh satpan bandara. Saat aku naik ke pesawat, aku mulai gemetar. Baru setelah aku sampai di kursi dan memakai sabuk pengaman, aku mulai tenang. Aku kira aku beruntung karena sebelahku kosong. Tetapi saat aku memikirkan itu, seorang pria muda duduk di sebelahku. Anjir. Ya, setidaknya dia ganteng. Mungkin penerbangan ini nggak akan terlalu buruk. Sebelum lepas landas, kami mengalami sedikit delay, dan pria muda di sebelahku terlihat sama gugupnya. Tapi setelah lepas landas, dia jadi santai dan menoleh ke arahku untuk mulai ngobrol. Katanya namanya Brady, dan dia menuju ke barat untuk bertemu dengan beberapa teman dari masa kuliahnya. Oh, ternyata dia lebih tua dariku. Nggak mungkin ayahku membiarkan aku pacaran dengan cowok yang lebih tua. Kemudian aku sadar, kenapa aku berpikiran aneh-aneh? Aku kan nggak kenal dia. Dia tahu aku cemas, jadi dia menyentuh lenganku dan berkata, Jangan khawatir, ini maskapa yang cukup bagus. Kemudian dia terus menanyakan pertanyaan seperti mau kemana aku dan mau kuliah di mana. Aku bohong dan bilang aku mahasiswa baru di universitas. Jika dia tahu aku masih SMA, nggak mungkin dia tertarik. Kami akhirnya mengobrol selama beberapa jam dan aku bahkan memberinya nomorku. Dia berkata akan terasa menyenangkan jika kita minum-minum bersama di pantai barat. Aku pun tertidur dengan tersenyum. Aku berhasil naik pesawat sendiri tanpa kena serangan jantung. Dan mungkin juga kali ini aku bisa dapat pacar baru. Jackpot! Setelah beberapa saat, aku bangun dan melihat Brady nggak ada di sampingku. Dia pasti pergi ke kamar mandi. Aku mengambil beberapa permen dari tas dan ingat kalau aku membeli koran. Aku biasanya nggak terlalu tertarik untuk membacanya. Tapi aku akan magang musim panas besok di perusahaan koran lokal karena aku berencana untuk belajar jurnalisme. Jadi aku kira aku harus mulai membaca berita. Aku bolak-balik beberapa halaman pertama. Nggak ada hal yang menarik perhatianku. Dan aku putuskan untuk menonton film saja. Tapi kemudian, tepat saat aku menaruh koran itu, aku melihat sesuatu. Ada sebuah artikel tentang seorang pembunuh berantai yang berkeliaran. Dan aku jadi sangat serius. Foto pembunuh itu terlihat persis seperti Brady. Tapi itu nggak mungkin. Maksudku, fotonya nggak terlalu jelas. Tapi benar-benar mirip dengannya. Semakin aku melihat, semakin aku sadar itu dia. Jantungku berdegup kencang dan aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku akan pingsan. Aku benar-benar panik. Aku baru aja kasih nomorku ke pembunuh berantai. Aku menekan tombol darurat di atas kursiku. Dan nggak lama kemudian, seorang pramugari menghampiriku. Dan tepat waktu, dia melihatku jatuh ke lantai. Hal berikutnya yang aku tahu, aku sedang berbaring di first class dengan segelas air di depanku. Saat aku sadar, aku memberitahu pramugari bahwa ada seorang pembunuh berantai di pesawat. Dan dia harus memberitahu pilot untuk segera menghentikan pesawat dan juga memanggil polisi. Pramugari itu jelas saja nggak mempercayaiku. Dia memberitahuku kalau aku pingsan. Dan mungkin aku cuma mengigau. Dia menyuruhku minum air dan meyakinkan aku kalau aku akan merasa lebih baik sebentar lagi. Tapi aku benar-benar ketakutan. Aku menolak untuk kembali ke tempat dudukku dan aku jadi paranoid. Aku terus membayangkan melihat Brady datang mencariku. Apa yang akan aku katakan padanya? Setelah pesawat mulai kehilangan kesabaran mereka. Dan mereka memberitahuku kalau aku bisa mendapatkan masalah serius jika tidak mematuhi peraturan mereka kembali ke kelas ekonomi. Tapi nggak mungkin aku kembali ke tempat dudukku. Akhirnya kami mendarat setelah berjam-jam lamanya. Aku tanya Pramugari apa dia bisa membantuku mengambilkan tasku. Tapi aku mendengar keributan serta melihat ada petugas polisi dan penjaga keamanan memasuki pesawat. Brady di sana. Dikawal turun dari pesawat. Ternyata dia benar-benar pembunuh berantai. Ternyata salah satu Pramugari mempercayaiku dan diam-diam menelpon polisi sebelum kami mendarat. Kalau aja aku nggak bilang ke mereka, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dan kalau aku nggak beli koran itu, aku mungkin akan pacaran dengan pembunuh berantai. Lalu siapa yang tahu aku masih hidup menceritakan kisah ini? Aku nggak bilang ya kalau kalian nggak boleh bicara dengan orang asing. Tapi hati-hati dengan siapa kalian percaya. Dan kalau kalian merasa ada sesuatu yang nggak beres, selalu bicarakan itu. Kalian nggak pernah tahu. Itu mungkin menyelamatkan hidup kalian. Apa kalian punya pengalaman menakutkan seperti ini? Bagikan pengalaman kalian di bagian komentar dengan kami. Aku menunggu sampai ibu pergi belanja lalu menyelinap ke kamarnya. Aku cuma pinjam. Cuma pinjam. Akan segera ku kembalikan, bu. Aku tahu seperti apa ini terlihat. Percayalah padaku. Aku tak mau mencuri dari ibu. Tapi jika tak kulakukan ini, maka aku bisa kehilangan pacarku dan teman-temanku. Lalu aku akan jadi kesepian dan sedih dan jadi mangsa empuk anak-anak jahat untuk diejek. Aku bergegas ke taman menemui Frederick, pacarku. Itu dia di sebelah sana. Aku berjalan mendekatinya dan memberikannya uang itu. Kau janji akan mengembalikannya segera? Tentu sayang. Kau tahu kau bisa percaya padaku. Aku pulang dan meyakinkan diri sendiri kalau akan kudapatkan kembali uangnya bahkan sebelum ibu menyadarinya. Tapi besoknya di sekolah, tak bisa kutemukan Frederick dimanapun. Saat istirahat, aku tanya ke temanku apa dia melihatnya. Dan dia ceritakan padaku kenyataan yang mengejutkan. Frederick telah dikirim ke kem rehabilitasi anak. Oh, ya Tuhanku. Apa dia sungguh hanya menipuku? Dengan mata berkaca-kaca, aku segera menuju ke sudut taman sekolah. Baiklah, sebenarnya aku tak benar-benar ada rasa ke Frederick. Aku pacaran dan nongkrong dengan anak-anak berandal karena inginku bangun image keren. Kenyataannya, aku ini cuma cewek miskin. Kalau orang-orang tahu soal ini, maka hidupku akan berakhir, ya kan? Mereka akan mengucilkan dan mengejekku. Hei, Charlotte. Apa kau tak apa? Oh, tidak. Itu temanku, Rachel. Aku tak mau dia melihatku seperti ini. Hei, apa yang terjadi? Dia terdengar sangat tulus dan harus kuakui akan sangat menyenangkan bisa curhat dengan seseorang. Jadi ku ceritakan bagaimana ayahku meninggal tahun lalu dan sekarang ibuku berjuang untuk membayar tagihan dan ia bekerja sepanjang hari di pabrik. Dan bagaimana Frederick menipuku agar memberinya uang dari tabungan ibuku. Yang mengejutkanku, Rachel melingkarkan lengannya memeluk dan tersenyum manis berkata, Tidak apa-apa, Charlotte. Akanku pinjamkan kau uang. Bisa kau kembalikan kapan saja. Mataku berbinar dan aku tergagap. Benarkah kau mau lakukan itu untukku? Tentu saja. Kita ini teman, ya kan? Wah, ini mengejutkan. Ternyata aku amat meremehkan temanku. Kukira dia akan mengejekku jika dia tahu kebenarannya, tapi sebaliknya, dia sungguh bersimpati padaku dan berusaha menolongku. Saat makan siang, temanku Dina duduk di sampingku dan bertanya kenapa aku kelihatan bersedih. Hmm, aku penasaran. Lalu dengan murung menunduk ke tatap yoghurtku. Menghela nafas, lalu cerita betapa buruknya keadaanku ini. Dia mengelus lenganku dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Lalu dia meminjamiku sejumlah uang. Wah, ini berhasil lagi. Ih, ku lakukan ini beberapa kali lagi. Dan wah, aku punya cukup uang untuk mengganti uang di kotak ibu. Bahkan sebelum ibu menyadari uangnya sudah raib. Oh, itu cantik sekali. Itu sempurna untuk audisi modelku yang akan datang. Tapi, tak mungkin aku bisa membelinya. Dengan sedih aku berjalan pergi, membayangkan betapa luar biasa aku akan terlihat memakai gaun itu. Hai, Charlotte. Aku berbalik dan... Oh, itu Matthew. Cowok norak di sekolah. Dia segera mendatangiku dengan gugup menggaruk lehernya. Lalu berkata, Hei, Charlotte. Apa kau sedang belanja? Ah, cowok ini mengganggu sekali. Seolah cewek cantik sepertiku akan tertarik dengan cowok norak sepertinya. Tunggu dulu. Apa itu tas belanja Louis Vuitton di tangannya? Aku pasti tengah memperhatikannya karena dia mengangkatnya sambil tersipu. Mengatakan, oh, ini hadiah untuk ulang tahun ibuku. Ku beli lengannya, lalu memberinya tatapan lugu. Matthew, kau sungguh anak yang baik. Matthew, kau masih bangga sekali padamu. Aku berharap juga bisa membelikan ibuku sesuatu yang berharga. Tapi kami terlalu miskin. Aku mendengus. Aku bahkan tak mampu beli gaun cantik ini yang kuperlukan untuk audisiku. Matthew tersenyum manis padaku dan berkata, Tak apa. Aku, emm, gimana kalau ku belikan kau gaun itu sebagai kandung utah? Utamu sebentar lagi, ya kan? Yuk. Jadi begitulah, akhirnya ku dapat gaun sempurna itu. Oh, aku juga akhirnya dapat pacar baru. Matthew. Awalnya, sangat seru diajak ke restoran mahal dan dibelikan hadiah mewah. Namun kemudian, kemilau itu pun memudar. Aku tak suka Matthew seperti itu. Malah, menurutku dia cukup mengganggu. Dia sama sekali tak tampan. Dan dia lakukan hal-hal yang sangat bodoh. Pernah saat mengantri makan siang, dia mulai perhatikan padaku tarian mengerikan untuk video TikToknya yang terbaru. Itu sangat memalukan. Kapanpun aku harus jalan dengan Matthew, ku dapati diriku sendiri menghayalkan orang lain. Cowok keren bernama Thomas. Ada saja aku tak terjebak dalam rutinitas ini dengan Matthew, tapi ini sebanding dengan uang dan barang-barang itu. Ya kan? Lalu suatu hari di sekolah, Rachel mendatangiku dan meminta uangnya kembali dariku. Ku katakan padanya aku sangat menyesal. Tapi aku sedang tak punya saat ini. Rachel mencibir. Yang benar. Lalu bagaimana bisa kau punya semua barang baru ini? Kau tahu keluarga ku miskin. Aku hampir tak pernah bertemu ibuku karena ia bekerja terus-menerus. Aku tak punya uang. Ya sudah, terserah. Dia berlalu pergi. Rachel pasti sudah bicara ke yang lain soal ini, karena saat aku sedang bersama Matthew di samping loker, mereka mendatangiku dan mulai meminta uang mereka kembali. Ku coba jelaskan ke mereka kalau aku tak punya uang, tapi salah satu dari mereka mendengus. Yang benar saja, kau sudah membodohi kami semua dengan cerita cengengmu. Awas, Matthew. Dia akan lakukan hal yang sama denganmu. Lalu mereka berjalan pergi. Matthew memberiku pandangan bertanya-tanya. Jadi ku coba bersikap seolah semuanya baik-baik saja dan mulai menyortir bukuku. Dia tak berkata apapun setelahnya. Jadi aku bersikap tak ada yang terjadi dan mengandang lengannya saat kembali berjalan menuju kelas. Lalu tiba-tiba, dia menepis tanganku. Apa itu benar? Apa kau hanya bersamaku karena uangku? Tidak. Bisa-bisanya kau berkata begitu. Berhentilah bersikap konyol. Ku coba mengelak, tapi dia tak berhenti membahasnya terus. Yang mana membuatku kesal. Kau tak percaya padaku? Baiklah. Ku rasa aku tak ingin lagi bersama seseorang yang menganggapku serendah itu. Selamat tinggal. Lalu aku bergegas menuju toilet perempuan. Fiuh. Hampir saja aku ketahuan. Tapi hey, paling tidak sekarang aku bebas dari Matthew, ya kan? Tapi bagaimana jika Rachel dan yang lainnya membuat lebih banyak keributan soal uang itu? Aku tak ingin mereka menjahatiku soal itu. Harusku temukan cara membayar mereka kembali. Dan segera. Ku dekati Thomas setelah latihan basketnya dan tanya apa dia mau pergi minum. Di sana, ku mainkan air mataku dan ku ceritakan padanya tentang keluarga ku yang miskin dan bagaimana ku pinjam uang dari teman-temanku untuk bayar tagihan dan sekarang mereka semua marah padaku. Thomas kelihatannya tulus khawatir dan langsung memberi sejumlah uang. Aku memeluknya dan berulang kali berterima kasih padanya. Hmm, baunya harum sekali. Tapi aku merasa tak enak. Ini tak seperti dengan Matthew. Karena aku sungguh menyukai Thomas dan merasa salah menerima uangnya. Karena itu aku pergi dan menemui Rachel dan yang lainnya lalu membayar mereka. Ku kira teman-temanku akan baik denganku sekarang. Tapi ternyata tidak. Kapanpun aku berpapasan dengan mereka di sekolah, mereka mencibir dan bergosip tentangku. Ini menyebalkan, tapi paling tidak aku punya Thomas. Kami mulai sering nongkrong dan dia sangat baik serta lucu. Dia juga menawarkan meminjamiku lebih banyak uang, tapi ku tolak karena aku tak mau lagi pinjam lebih banyak dari yang kuperlukan. Lalu, malam itu, aku sedang melihat-lihat akun sosmedku saat kulihat postingan tentang aku. Oh, tidak. Mereka bilang bahwa aku mengambil untung dari simpati orang lain untuk dapatkan uang. Aku panik. Jadi dengan segera ku balas tautan itu mengatakan sebenarnya tidak begitu dan hidupku memang berat. Tapi kemudian Rachel berkomentar, Ini dia. Berlagak jadi korban lagi. Hari berikutnya di sekolah begitu buruk. Ku rasakan seolah semua melongo menatapku. Tapi selama ada Thomas di sisiku, semua tak masalah. Aku sedang santai dengannya di lapangan sepak bola saat Matthew menghampiri dengan tampang marah di wajahnya. Kau memanfaatkanku, ya kan? Kau sama sekali tak pernah menyukaiku. Kau hanya ingin uangku. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Tak tahu harus berkata apa. Itu sangat rendahan, Charlotte. Hei, Tai. Kalau aku jadi kamu, aku akan menjauhinya. Kecuali kau ingin berakhir dengan hutang. Dia berlalu pergi. Apa yang dia katakan itu benar? Tidak. Sebenarnya, ya. Tapi itu sudah berlalu. Itu tak sama denganmu. Aku bersumpah. Thomas menggelengkan kepalanya lalu berkata, Aku tak mengira kau seperti itu. Lalu diambilnya barang-barangnya lalu pergi. Ini mengerikan. Tak hanya aku kehilangan teman-temanku, tapi sekarang aku juga kehilangan cowok yang sungguh kupidulikan. Setelahnya, semua orang mengacuhkanku di sekolah. Rasanya sangat buruk mengetahui aku sangat tak disukai, dan aku tak sabar untuk menamatkan sekolah. Saat hari kelulusanku akhirnya tiba, dan aku naik untuk mendapatkan ijazahku. Tiba-tiba, Rachel bergegas naik ke panggung dan merebut mikrofon. Hai semuanya. Ku rasa adil jika kalian semua tahu kebenaran tentang Charlotte. Dia memanfaatkan simpati temannya untuk mendapatkan uang kita. Dia bahkan pacaran dengan anak laki-laki supaya dia bisa menyuruhnya membelikan semua yang dia inginkan. Oh, ya Tuhan. Semua guru, murid, dan bahkan ibuku menatapku. Aku merasa aku akan pingsan karena malu, jadi dengan panik ku dorong semua orang dan berlari keluar dari sana. Sesampainya di rumah, aku mengunci diri di kamarku dan menangis di bantalku. Aku tak akan pernah meninggalkan kamarku lagi. Rasa malu itu terlalu besar. Beberapa saat kemudian, ibu mengetuk pintu kamarku, lalu masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Sayang, aku hanya heran. Kenapa kau lakukan hal itu? Ku beritahu ibu semua tentang Frederick yang menipuku, bagaimana ku dapatkan uang dari teman-temanku dan memperalat Matthew. Lalu ku ambil kotak dari bawah ranjangku, membukanya, dan ku katakan pada ibu itu untuknya. Di dalamnya ada baju pelindung baru untuk pekerjaannya, serta beberapa baju santai baru juga. Pakaian kerja ibu sudah usang, dan aku ingin ibu punya pakaian yang bagus. Aku tahu kita tak kaya atau apa, tapi ibu sudah kerja keras, dan ibu layak mendapat hal-hal yang baik. Sayang, terima kasih. Tapi kau tak harus memberikanku apapun. Aku tahu memang berat sejak ayahmu tiada, tapi tak pernah ada gunanya berlagak jadi korban untuk mengambil keuntungan dari orang lain seperti itu. Lalu ibu memelukku. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang yang bisa kau lakukan hanya minta maaf ke mereka semua. Mulai hidup baru, jadi orang yang lebih baik. Jadi sepanjang musim panas, ku lakukan itu. Aku minta maaf ke semua temanku, satu persatu. Ya, kecuali Thomas, karena dia pergi sepanjang musim panas. Ah. Lalu aku masuk kuliah memulai awal yang baru. Aku bersumpah, tak akan lagi membuat kesalahan yang sama. Aku sudah belajar dari kesalahanku yang satu itu. Oh, aku sangat tegang. Thomas sedang di kota akhir pekan ini dan setuju menemuiku. Oh ya Tuhan, itu dia. Ini saatnya. Akhirnya ku dapat kesempatan minta maaf padanya. Ku harap dia memaafkanku dan melihat betapa aku menyesali perbuatanku. Kali ini, jauh darinya, membuat perasaanku lebih kuat. Astaga, aku sangat merindukannya. Dia pun masih memandangku dengan senyum lembut itu, dan dengan binar di matanya. Aku tak mahu kehilangan dia kali ini dan tak akan ku biarkan. Doakan aku berhasil. Hei, aku Sarah. Dan aku sudah naksir Brian dari dulu. Dia cowok paling ganteng di sekolahku. Setiap kali aku melihatnya, hatiku berdebar. Dia sangat menarik. Masalahnya, kegantengan Brian jadi rebutan para cewek. Jadi tentu saja, dia pacarannya dengan cewek paling cantik di kelas dua, Ellie. Ellie salah satu cewek bermuka dua yang menyebalkan. Dia sangat manis di hadapanmu. Namun, dia suka menyebarkan gosip jahat tentang cewek-cewek lain di belakang mereka. Ini nggak adil. Ya, oke, aku nggak punya rambut halus dan kulit sempurna seperti Ellie. Tapi aku jauh lebih baik darinya. Masalahnya adalah mau seberapa tebal make-upku, betapa imut bajuku, atau berapa kali aku secara nggak sengaja, sengaja menabrak Brian di lorong kelas. Aku nggak pernah mencuri perhatiannya. Aku benci melihat Ellie di samping Brian. Itu sangat menyebalkan. Banyak hal berubah saat aku terjebak menjadi satu kelompok dengan cowok bernama Ray ini. Ray pendiam dan tipe cowok kutubuku. Tapi anehnya, dia adalah sahabat Brian sejak kelas 7. Oke, jadi nggak semuanya buruk. Ray sebenarnya cowok yang sangat manis. Sayangnya, dia bukan Brian. Pertemuan kelompok pertama kami diadakan di kedai kopi sudut sekolah. Saat aku sampai, dia sudah memesankanku skinny latte, minuman kesukaanku. Lalu saat aku kaget, dia cuma tersipu dan mengumamkan sesuatu tentang bagaimana dia melihatku memesannya sebelumnya. Kami habiskan satu jam berikutnya mengerjakan proyek kami. Lalu dia membelikanku latte dan kue lagi. Oke, ternyata Ray lumayan lucu. Kami mengobrol dengan lancar dan berada di dekatnya membuatku merasa sedikit lebih dekat dengan Brian. Ya, dia kan sahabatnya. Saat kami berkemas untuk meninggalkan Ray, telpon bergering dan aku melihat nama Ellie muncul di layar. Dia mengangkat telpon sambil malu-malu. Ellie langsung membentaknya dengan nada yang tinggi. Ya ampun, cewek itu sangat menyebalkan. Setelah dia menutup telpon, dia bilang dia sedang mengatur pesta ulang tahun kejutan untuk Brian bersama Ellie. Dan Ellie selalu menyuruhnya melakukan banyak hal. Sekarang dia harus pergi dan mengambil banyak dekorasi dari toko. Pesta ini kedengarannya luar biasa. Ini kesempatanku untuk mengenal Brian lebih dalam. Sekarang aku harus bisa mendapatkan undangannya. Aku bertanya ke Ray apakah aku bisa ikut dengannya ke toko. Dia kaget, tapi setuju. Dia awalnya pendiam, tapi saat kami sudah mulai kena, dia mulai terbuka dan kami banyak ngobrol. Aku juga bisa sedikit tahu tentang Brian. Rencanaku berhasil, karena besoknya Ray mengirimiku pesan menanyakan apa aku ingin pergi ke pesta kejutan Brian bersamanya. Aku memakai baju lucu dan menyuruh adikku mengeriting rambutku. Tapi Brian cuma memperhatikan Ellie. Dia selalu ada di sampingnya seperti lintah. Ray membawakan minum untukku dan dia bertanya apa aku mau jadi pacarnya. Aku tersadar. Ray adalah tiketku untuk mendekati Brian agar Brian bisa sadar kalau aku cantik dan Ellie cuma cewek payah. Seminggu kemudian, aku dan Ray resmi pacaran. Ini berarti, aku bisa berteman dengan anak-anak populer di kantin. Dan aku duduk di depan Brian. Kadang-kadang aku merasa canggung, apalagi saat Ray memegang tanganku dan menciumku. Ya, aku berpikir ini kesempatan bagus untuk membuat Brian cemburu. Jadi pacar Ray berarti aku punya alasan untuk berteman dengan Brian di media sosial dan mengirim pesan kepadanya tentang tempat kencan yang cocok untukku dan Ray. Berhasil mendapatkan perhatian Brian adalah hal yang luar biasa. Aku selalu memakai baju paling lucu ke sekolah dan mencoba merayunya sehalus mungkin. Saat antri air mancur, aku memegang lengan Brian dan berkata kepadanya, Kalau dia, pasti rajin ke gym karena ototnya terasa besar. Lalu, saat makan siang, cuma ada Ray dan Brian di meja karena Ellie sedang latihan cheer. Jadi aku menyuruh Ray membelikan muffin. Saat dia pergi, aku memainkan rambutku dan menetawakan semua yang dikatakan Brian. Gak bisa disangkal. Kami punya kemistri yang bagus. Rayuan rahasia dan pesanku ke Brian akhirnya berhasil saat Brian mengirim DM dan mengajakku belajar. Aku berhasil melakukannya. Aku akhirnya membuat Brian memperhatikanku. Ku batalkan janjiku dengan Ray dan cepat-cepat ke rumah Brian. Aku mengetuk pintu. Hanya saja bukan Brian yang membukanya. Tapi Ellie. Dia tersenyum sadis. Lalu memberitahuku betapa muaknya dia melihat semua upaya menyedihkanku untuk merayu pacarnya. Jadi dia masuk ke akun media sosial Brian dan mengirimiku pesan berpura-pura menjadi dia. Dia kasih tahu aku alamatnya, bukan Brian. Jadi dia bisa menjebakku dan membuktikan betapa liciknya aku. Aku harus menggigit bibir untuk menahan diri agar gak menangis. Ini mengerikan. Lalu dia memberiku ultimatum. Aku punya waktu sampai weekend untuk putus dengan Ray. Atau dia akan memberitahu semua orang apa yang sedang kulakukan. Aku langsung mual. Rencanaku benar-benar jadi bumerang. Dan sekarang Ellie menguasaiku sepenuhnya. Aku pura-pura sakit jadi aku gak harus berangkat sekolah besoknya. Aku gak tahan memikirkan harus melihat wajah sombong Ellie. Ray mengirimiku pesan hanya di mana aku berada, tapi aku gak menjawab. Lalu sorenya, dia datang ke rumahku dengan muka sedih. Aku bilang ke dia aku ini orang jahat dan semua orang membenciku. Tapi dia memelukku dan berkata kalau aku adalah orang yang luar biasa. Dia bahkan menebak kalau Ellie yang membuatku kesal dan menyuruhku untuk mengabaikannya. Karena dia punya masalah dengan cewek cantik lainnya. Setelah itu, pandanganku ke Ray berubah total. Dia sebenarnya sangat manis dan sangat imut. Aku selalu mengabaikannya demi Brian. Tapi mungkinkah aku melewatkannya? Malam itu aku gak bisa berhenti memikirkan Ray. Aku bahkan bermimpi dia menciumku. Apa yang terjadi? Apa aku mulai jatuh cinta padanya? Sekarang aku gak tahu harus gimana. Aku cuma punya beberapa hari lagi untuk memutuskan Ray sebelum Ellie memberitahu semua orang apa yang aku lakukan. Apa aku harus putus dengan Ray sebelum itu dan kembali ke kehidupan lamaku yang tak terlihat? Atau apa aku harus memberitahunya sebelum Ellie dan berharap dia memaafkanku? Tolong bantu aku. Aku benci fakta bahwa Ellie menindasku karena ini. Tapi aku gak tahu apa hal terbaik yang bisa kulakukan. Hai Alex. Aku merasakan seseorang menupuk bahuku. Aku berbalik untuk melihat siapa orang itu dan ya itu adalah Roxy, kepetanku. Yang juga merupakan cewek tercantik di dunia. Kupikir aku pasti menghalangi jalannya. Jadi aku segera bergumam, maaf, dan menyingkir. Namun karena aku kaget, dia tersenyum padaku dan berkata. Jadi ada kabar yang memberitahuku kalau kamu menyukaiku? Kamu tahu menurutku lucu sekali kamu belum mengambil tindakan terhadapku. Tidak seperti kebanyakan cowok di sini. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa aku sedang bermimpi? Aku mencubit diriku sendiri untuk memeriksanya. Tidak, ini nyata. Jadi aku menganggupkan kepalaku dan bergumam. Hmm, ya. Temanku mengadakan pesta di rumah mereka pada hari Rabu. Kamu ingin datang? Sebelum aku dapat menjawab, temannya Lux muncul dan nyungir. Dia berkata, Ya, kamu harus datang ke pesta ini. Roxy memukul lengannya sambil memberinya tatapan jorok lalu tersenyum padaku. Jadi, di nomor 19, dimulai jam 9 malam, sampai jumpa lagi besok. Aku mengangguk sebagai jawaban dan dia berkata, Bagus, sampai jumpa di sana. Lalu dia mengedipkan mata ke arahku sebelum dia pergi. Jadi, ya, aku alet. Masih sewa biasa tahun ke-2. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana kekasihku mencoba memikatku ke dalam perangkap yang sangat jahat. Aku rasa aku cowok normal. Aku tidak sekaya dan sepopuler anak-anak kaya itu. Sebaliknya, kamarku berada di asrama biasa. Dan meskipun aku tidak jelek atau tidak populer atau apapun, Aku mudah diabaikan. Jadi, aku merahsiakan rasa sukaku pada Roxy. Karena dia jauh di luar kemampuanku. Dia sangat cantik. Ini gila. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku menyukainya? Aku tidak percaya dia mengajakku berkencan. Ini gila. Pada awalnya, aku merasa seperti cowok yang paling beruntung yang pernah ada. Tapi kemudian, ketika aku melihat Roxy berjalan kembali ke teman-temannya, Aku melihat mereka terkikik. Kecuali seorang cewek bernama Sophie. Sementara itu, Lux membuat semua orang melakukan tos padanya. Dia selalu sedikit aneh. Dan dia berbicara kepada orang-orang dengan cara yang aneh. Lalu aku menatap mata Sophie. Dan dia menatapku dengan pandangan, Jangan! Lalu dia segera membuang muka. Pacarnya yang berandalan, Jack, Melingkarkan lengannya di bahunya. Dan dia menarik salah satu kunci rekasnya sambil meneguk kembali minumannya. Aku tidak tahu apa yang dia lihat dalam dirinya. Tapi apa yang dilihatnya selama ini? Sekembalinya ke asrama, Aku mendiskusikannya dengan teman sekamarku, Bert. Dan dia bilang itu terdengar seperti sebuah jebakan. Meski aku ingin semuanya tidak seperti ini, Instingku juga mengatakan bahwa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, pada malam pesta, Aku memutuskan untuk melihat keluar jendela asramaku. Karena lokasinya tepat untuk melihat dengan jelas rumah-rumah mewah itu. Aku menghitung rumah-rumah itu sampai nomor 19. Lalu aku mengeluarkan teropong yang aku gunakan untuk penelitian lapangan, Untuk melihat lebih dekat. Rumah itu memiliki bendera kebanggaan pelangi besar yang tergantung di dua jendela. Hal ini membuatku bertanya-tanya kenapa Roxy ingin pergi ke pesta gay. Aku melihat banyak cowok berpakaian feminim, Dan hanya dua cewek yang bisa kulihat jauh dari kata menarik. Dan sepertinya mereka adalah pasangan. Dan ada luks di halaman depan, Memegang dua minuman dan melihat sekeliling seolah sedang menunggu seseorang. Di mana Roxy, Aku memutuskan untuk memeriksa media sosialnya, Untuk melihat apakah dia memposting sesuatu. Dan aku perhatikan dia membiarkan lokasinya terbuka. Dia berada di klub malam lokal, Diego's. Huh, itu aneh. Aku melewatkan pestanya, Dan sebagai gantinya, Aku dan Ben pergi ke bar pelajar. Aku menceritakan semuanya padanya, Dan dia bilang sepertinya aku berhasil menghindari peluru. Keesokan harinya, Aku sedang duduk bersama Ben dan beberapa temanku yang lain di kantin, Ketika Roxy menyerbu ke arahku dan berteriak, Beraninya kamu tidak datang? Kamu pikir kamu siapa? Luks muncul dan berkata, Ya, kenapa kamu tidak muncul? Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, Roxy, aku tahu kamu tidak ada di sana. Lokasi ponselmu bersifat publik. Kamu berada di rumah Diego. Dia ragu-ragu lalu berkata, Hmm, ya, temanku meminjam ponselku. Tapi apa yang kamu lakukan sungguh menyeramkan? Dasar stalker. Apa dia bilang? Roxy tidak pernah meninggalkan ponselnya, Jadi aku tidak mempercayai ceritanya. Semua ini tidak masuk akal. Jadi, aku hanya berkata, Terserahlah Roxy. Lalu melanjutkan makan siangku. Setelah itu, Dia mulai membuat hidupku seperti neraka. Dia memberitahu semua orang bahwa aku menguntitnya, Sehingga banyak orang secara acak mulai mendatangiku, Dan memintaku untuk meninggalkannya sendirian. Kemudian seorang menutupi koridor asrama dengan selebaran bergambar wajahku, Dan tulisan, Stalker. Tertulis di atasnya. Aku tahu Roxy ada di belakang semua ini. Itu sangat aneh. Tapi Lux lebih parah lagi. Suatu kali sepulang kelas, Dia menyelinap ke arahku, Meraih langanku dan berkata, Hey, Alek! Kenapa kamu tidak datang ke pestaku? Aku mengatakan kepadanya bahwa aku melihat pesta itu dari kejauhan, Dan itu bukan seleraku. Jadi dia menjawab, Hey, kamu punya masalah jika aku menjadi gay. Aku menggelengkan kepalaku dan memberitahunya bahwa aku tidak melakukannya, Tapi dia tetap tidak mau melepaskan lenganku. Aku merasa lega ketika dia akhirnya melepaskanku, Dan aku bergegas kembali ke asramaku. Dalam perjalanan, Aku melihat Sophie duduk di luar kamar mandi bersama. Tunggu dulu. Kenapa dia menangis? Aku bertanya padanya, Apakah dia baik-baik saja? Tapi dia menyuruhku pergi. Meskipun aku tidak ingin ikut campur di tempat yang tidak seharusnya, Tapi aku bukannya tidak berperasaan. Jadi aku meninggalkan botol airku untuknya. Dan sebelum aku pergi, Aku berkata, Jika kamu ingin membicarakannya, Aku ada di sini untukmu. Aku sedang membuka kunci kamar asramaku, Ketika aku mendengar seseorang terbatuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat Sophie berdiri di sana. Dia mengucapkan terima kasih atas airnya, Dan berkata dia ingin bicara. Aku membiarkannya masuk ke kamarku, Dan dia duduk di tempat tidurku, Dan menatap kakinya. Dia berkata sambil menangis, Aku melihat Jack Daroksi bermesraan di ruang ganti, Tetapi ketika aku menanyakan hal itu kepada mereka, Mereka hanya mengusirku. Aku duduk di sebelah Sophie dan memeluknya. Ini sungguh mengerikan. Sepertinya aku telah salah memilih Roxy. Dia sama sekali bukan cewek impianku, Malah dia adalah mimpi buruk. Sophie melanjutkan, Lebih buruk lagi, Roxy mencuri tugasku, Dan mengumpulkannya sebagai miliknya. Itu harus diselesaikan besok, Dan aku tidak punya waktu untuk menulis yang baru. Dia mulai menangis lagi. Aku memberinya tisu dan berkata, Kita akan menyelesaikan masalah ini. Tidak mungkin dia bisa lolos begitu saja. Mengerikan. Jadi, aku menyuruhnya mengirim email ke dekan perguruan tinggi, Dan tutor kursusnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dia melampirkan tugas asli, Dan semua catatan yang dia tulis tentang tugas tersebut. Mereka berdua menghubungi kami kembali dalam beberapa menit, Dan mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki hal ini. Sophie tampak sangat senang, Tetapi kemudian tiba-tiba senyumnya menghilang, Dan dia memainkan salah satu kuncinya sambil berkata, Alex, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Tolong jangan membenciku. Lalu dia memberitahuku, Bahwa pesta yang Roxy mengundangku datang, Adalah sebuah jebakan. Dan dia merasa malu, Karena cowok biasa seperti ku berani meneruh perasaan padanya. Dan dia bersikukuh, Dia perlu memberiku pelajaran. Saat itulah Lux berkata dia akan membantu, Karena dia ingin menambahkanku ke koleksinya. Jadi, mereka membuat rencana. Roxy mengundangku ke pesta, Dan Lux menungguku dengan minuman yang sudah diberi obat. Rupanya, ini adalah cara Roxy membungkamku, Dan memastikan aku tidak memandangnya dengan cara yang sama lagi. Wah, ini sangat jahat. Aku menggigil memikirkan apa yang mungkin terjadi, Sungguh menakutkan. Sopi juga memberitahuku, Bahwa dia memohon pada Roxy untuk tidak melakukan hal ini. Tapi dia meminta teman-temannya untuk menahannya. Lalu dia mengatakan kepadanya, Bahwa jika dia ikut campur, Mereka akan membuatnya menderita. Aku menghibur Sopi dan mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahnya. Aku tahu aku tidak bisa diam saja. Karena mereka bisa melakukan ini pada cowok malang yang berani suka kepadanya. Jadi, dengan bantuan Sopi, Kami menulis surat lagi kepada dekat, Dan pihak keamanan kampus tentang apa yang telah terjadi. Hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Sopi takut Roxy dan teman-temannya akan mengejarnya. Jadi aku mengundangnya kembali ke kampung halamanku pada akhir pekan, Untuk menjauh dari semua orang dan menenangkan diri. Ketika kami kembali ke kampus, Tersiar kabar bahwa Roxy telah dikeluarkan, Karena mencuri pekerjaan siswa lain. Sedangkan Lux, Polisi mengerbuk rumahnya, Dan menemukan banyak zat terlarang disembunyikan di sana. Kasusnya sangat serius, Sehingga dibawa ke pengadilan dan mereka berakhir di penjara. Di sisi lain, Jack, Dia mencoba membuat Sopi merasa bersalah, Karena alasan kenapa dia harus mengeluarkan Roxy, Karena alasan bodoh, Tapi dia tetap berhenti berbicara dengannya. Aku sering memikirkan kembali malam pesta itu, Dan apa yang mungkin terjadi. Hidupku akan hancur, Dan untuk apa? Semua itu karena aku berani naksir seorang cewek cantik. Aku mengucapkan selamat tinggal ke semua itu. Ada hal baik yang muncul dari kekacauan ini. Sopi dan aku semakin dekat, Dan mulai berkencan. Sekarang, Kami berdua telah lulus, Dan bukan hanya itu saja. Kami mempunyai dua anak yang luar biasa bersama-sama. Aku mencintai keluarga cantikku dengan sepenuh hati, Dan aku hanya ingin melindungi mereka dari semua hal buruk di dunia. Jadi, singkatnya, Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian cantik, Kaya, Dan populer, Maka kalian bisa bebas melakukan apapun yang kalian suka. Tanpa memandang usia, Jenis kelamin, Penampilan, Dan sebagainya. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Pernahkah kau biarkan dirimu sendiri begitu terselimuti kebencian, Hingga kau ubah seluruh hidupmu untuk balas dendam kepada seseorang? Nah, itu tepatnya apa yang aku lakukan. Dan itu tidak berjalan sesuai rencana. Aku kelarah, Dan umurku 25 tahun. Ini semua bermula 5 tahun lalu, Saat pacarku Jason keluar negeri ke Perancis untuk belajar. Kami sangat dimabuk cinta saat itu, Dan tak mudah saling berjauhan. Tapi herannya kami berhasil mengatasinya dengan baik. Jason bahkan berjanji akan menikah denganku setelah kembali. Namun setelah beberapa bulan dia pergi, Dia mulai menjauh. Dia tak lagi setiap hari menelponku, Dan hampir tak pernah membalas pesanku. Kukira mungkin dia hanya sibuk dan stres harus menjalani kehidupan barunya, Sementara melawan kerinduannya padaku. Jadi kuputuskan melakukan hal nekat dan terbang ke Paris Untuk memberinya kejutan di hari ulang tahunnya yang akan datang. Aku tak berpikir panjang. Aku hanya dengan penuh semangat naik pesawat lalu naik taksi ke apartemennya. Tapi, ya, Di saat aku melihatnya berjalan di lobi, Aku langsung menyesalinya. Di sanalah Jason. Tapi dia tidak sendiri. Dia sedang berpelukan dan berciuman dengan gadis lain. Dan dia bahkan naik ke atas bersamanya. Darahku rasanya mendidih dan aku ingin berteriak. Tapi, sebaliknya, aku hanya pergi. Aku sangat kecewa, Tapi juga sangat marah. Bagaimana bisa dia mengkhianatiku seperti itu? Pergi jauh-jauh hanya untuk melihat pacarku mengkhianatiku tepat di depanku adalah hal yang buruk. Dan kukira hidup tak akan lebih buruk dari ini. Tapi ternyata aku salah. Segalanya akan jauh memburuk. Setelah meninggalkan tempat tinggalnya, Kupesan hostel terdekat dan menangis sendiri hingga terlelap. Momen berikutnya aku terbangun mencium bau terbakar. Ya Tuhan, hostelnya kebakaran. Aku beruntung bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tapi aku terbakar parah dan tertinggal bekas luka besar di wajahku. Di sanalah aku, patah hati dan terpanggang kering di negeri orang, Di mana aku tak kenal siapapun dan tak bicara bahasanya. Tak pernah aku merasa begitu kesepian. Dan buruk rupa seumur hidupku. Saat ku lihat cermin, Semua yang ku rasakan hanyalah kemarahan dan dendam terhadap Jason. Dia sudah menghancurkan hidupku, Dan dengan apapun caranya akan ku buat dia membayarnya. Setelah aku pulih, Aku naik pesawat dan terbang kembali ke USA. Itulah saat aku mulai menencanakan balas dendamku. Ada beberapa hal yang ingin ku lakukan. Tapi yang pertama, Operasi Plastik. Segera setelah aku lulus, Aku melakukan perbaikan wajah menyeluruh. Aku bahkan mengganti namaku. Pindah ke apartemen baru dan tinggal dengan identitas baru. Hidupku cukup menyedihkan. Jadi yang ku inginkan sekarang adalah memulai dari awal lagi. Dan itu berhasil. Setelah operasi, Aku berubah jadi orang yang benar-benar berbeda. Persis seperti yang ku inginkan. Ditambah lagi, Aku bahkan lebih cantik daripada saat sebelum kecelakaan. Aku merasa luar biasa dan tak sabar untuk memulai hidup baru lagi. Tentu saja, Aku harus bekerja banting tulang untuk membayar biaya operasi plastik itu. Tapi itu sungguh sepadan, kan? Lebih dari itu, Itu juga bagaimana cara aku berusaha sebisa mungkin membangun karirku sendiri. Jason akan menyesal sudah berselingkuh dari kos umur hidupnya. Itu yang pasti. Dan sesuai rencana, Setelah tiga tahun bekerja keras, Akhirnya aku dipromosikan ke posisi manajemen di perusahaan konstruksi di tempatku bekerja. Dan jadi wanita cantik dan sukses yang dikagumi banyak orang. Dan di saat yang sama, Beberapa temanku menyebutkan bahwa Jason akhirnya kembali ke Paris dan bekerja untuk sebuah perusahaan firma arsitek besar. Aku hampir tertawa saat mendengar nama perusahaannya. Itu adalah perusahaan mitra baru kami. Semuanya akan jadi menyenangkan. Teman-temanku juga memberitahuku bahwa dia membawa pacar Perancisnya kembali ke USA bersamanya. Dan mereka akan segera menikah. Apa? Dia akan menikah? Mereka kelihatannya bahagia bersama ya? Pantas saja bertahun-tahun, Dia tak berusaha menghubungiku sama sekali. Setelah aku memergokinya selingkuh, Aku langsung menghilang. Aku bisa saja mati sepengetahuannya. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Ini bahkan membuatku lebih membencinya. Tak mungkin seorang pengkhianat bisa hidup bahagia seperti itu. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah waktunya menjalankan rencanaku. Pertama, ku bilang pada atasanku aku akan mengerjakan proyek dengan firma Jason. Paling tidak dengan cara ini aku akan punya alasan untuk mendekatinya. Pada perjumpaan pertama, Aku memastikan aku terlihat secantik mungkin Dan menunggu dengan gelisah. Tentu saja, Jason tak mengenaliku. Dan, wah, wah, wah. Kalian pasti percaya, Dia terus menatapku dan menggodaku. Menurutku itu lucu sekali. Jadi aku terus menggoda balik, Dan akhirnya dia paham isyarat itu, Dan mengajakku keluar. Dasar brengsek. Sekarang aku tahu kenapa aku ditinggalkan di masa itu. Meskipun dia sudah mempunyai tunangan, Dia bisa dengan santai menggoda yang lain. Kasian tunangannya. Aku terus mengikuti permainan ini. Dan bahkan berencana untuk berteman dengan tunangannya Valerie. Aku tahu dia nongkrong di cafe tertentu, Jadi suatu hari aku pergi ke sana dan tak sengaja menabraknya. Menumpahkan air di bajunya yang cantik. Aku terus saja minta maaf, Dan mengatakan padanya aku akan membayar supaya pakaian itu dicuci kering. Dan akhirnya kami mulai ngobrol dan cocok. Kami bertukar nomor dan bertanya apa dia mau pergi belanja kapan-kapan. Yang mana dia setuju. Ini terlalu mudah. Beberapa hari kemudian kami pergi belanja Dan tak lama dia mulai curhat padaku soal betapa kesepiannya dia. Dan selain dari pacarnya, Dia tak kenal siapapun di sini. Aku tersenyum manis. Dan memberitahunya aku akan senang menjadi sahabatnya. Dan di saat yang sama, Jason dan aku berkencan. Aku berpura-pura jatuh cinta padanya, Meski di dalam hati aku sangat marah padanya. Aku bahkan memberitahunya aku akan berbagi dokumen kerja rahasia dengannya. Jika dia memanjakanku dan memperlakukanku seperti seorang putri. Dia tampak benar-benar jatuh cinta denganku dan menghabiskan seluruh waktu luangnya mengajakku makan malam dan memberiku hadiah-hadiah mahal. Sepertinya dia sudah tak tertarik dengan Valerie. Jelas, Valerie datang padaku dan memberitahuku kalau dia sangat sedih karena hari pernikahan sudah semakin dekat. Tapi tunangannya hanya bersikap dingin dan bertingkah aneh. Di satu sisi, aku menenangkan dan menyemang hatinya. Tapi di sisi lain, aku menggoda Jason dan menguras sebagian besar uangnya. Dia bahkan menuliskan namaku untuk kontrak rumahnya jadi pada dasarnya aku memiliki rumahnya. Kalian tahu, aku ingin Jason merasakan sakitnya dihianati oleh orang yang dia percayai. Suatu hari, Valerie menelponku sambil menangis dan mengatakan dia curiga pacarnya menemui orang lain. Aku bertanya padanya siapa nama pacarnya dan di mana dia bekerja dan mengatakan dia tak perlu khawatir. Aku akan membantu mencari tahu. Beberapa hari kemudian, kukirimkan foto-foto pada Valerie berisi Jason yang selingkuh denganku. Tapi tentu saja kusembunyikan wajahku. Bagaimanapun, itu merupakan bukti yang cukup untuk membuatnya menderita. Kemudian, kukatakan pada Valerie, sepertinya pacarnya bekerja dengan gadis lain di sebuah proyek. Dan Valerie bisa membalas dendam dengan menghancurkan proyek ini. Dengan cara itu, dia tidak bisa bekerja dengan gadis ini lagi. Valerie benar-benar percaya itu. Ini gila. Keesokan harinya, aku dengar dari kolegaku kalau tunangan Jason yang gila sudah menghancurkan rancangan akhir untuk desain proyek kedua perusahaan tersebut. Dia menumpahkan air di laptopnya dan melemparkannya ke tanah. Sementara tengah waktu semakin dekat dan sudah terlalu terlambat untuk memulai dari awal. Rupanya, atasannya murka dan langsung memecatnya. Kontrak ini bernilai jutaan dolar. Dan dia mengacaukan segalanya. Aku salut dengan Valerie. Dia bahkan tak memikirkan tindakannya. Sebodoh itukah dia? Hah, itu pantas untuk Jason. Akhirnya, karma datang dan menggigit pantatnya. Sore itu, aku datang ke rumah mereka. Jason sekarang tak punya pekerjaan, tak punya uang, dan dia akan kehilangan tunangannya dan rumah ini juga. Kuketuk pintunya dan saat Valerie membukanya, dia terkejut melihatku. Tapi tak seterkejut dia nantinya. Jason melihatku dan kelihatan seperti akan pingsan. Kejutan, kataku. Hai, Jason. Saat ini Valerie tampang bingung dan berkata, Tunggu, kalian berdua kenal. Aku hanya tertawa dan berkata, Memang begitu, Valerie. Nyatanya, aku adalah wanita lain yang berselingkuh dengan Jason. Dan tak hanya itu, aku sebenarnya adalah mantan Jason. Kemudian, aku berpaling ke Jason. Itu benar. Jason, ini aku. Clara. Valerie, saat dia datang ke Paris, dia pacaran denganku. Lalu kemudian dia mengkhianatiku denganmu. Jadi, aku ini sedang membalas dendam manisku. Mereka berdua tampak benar-benar tercengang. Dan bukannya memakiku, mereka malah mulai saling bertengkar. Valerie berteriak. Teganya kau. Jason bertirak balik. Kau gila. Kalau kau tidak menghancurkan laptopku, semuanya tak akan jadi seperti ini. Oh, yang benar. Kalau kamu tak berselingkuh dariku, aku tak mungkin lakukan itu. Valerie berkata sembari pecah tangisannya. Tak lama, dia mengetahui kalau rumah itu jadi milikku sekarang. Dan juga semua uangnya. Dan itulah saat semuanya menjadi runyam. Aku hanya berdiri di sana mengagumi betapa hebatnya pembalasan dendam ini. Akhirnya, mereka putus satu sama lain. Dan aku memutuskan untuk mengusir mereka keluar dari rumah. Jadi, rencana balas dendam yang kusimpan dalam hati bertahun-tahun ini sukses. Tapi, hanya ada satu masalah. Harga yang kubayar tidaklah kecil. Saat aku muncul di kantor, semua orang berbisik tentangku. Mengatakan kalau proyek yang kulakukan gagal total. Dan itu karena aku menggoda pria dari firma mitra kami. Bahkan saat dia akan menikahi tunangannya. Itu adalah bencana. Reputasi ku hancur. Aku tak bisa menghadapi semua orang yang menentangku. Jadi, aku mengundurkan diri. Kuputuskan untuk menghabiskan sementara waktu berada di rumah. Berusaha menjernihkan pikiranku. Aku tak paham. Kuhabiskan bertahun-tahun merumuskan balas dendam ini. Dan sekarang saat semuanya akhirnya berhasil. Kenapa aku merasa sangat bersalah? Aku begitu terjebak dalam upaya menghancurkan hidup Jason. Aku tak memikirkan bagaimana hal itu juga berdampak pada hidupku. Aku sudah berhayal. Yang terpenting, kegembiraan dan rasa puas melihat mereka berdua keluar dari rumah itu hanyalah sementara. Dan yang tersisa setelahnya hanyalah perasaan hampah. Apa yang sudah aku perbuat? Aku hanya menghancurkan hidup orang lain. Terutama Valerie. Dia tidak bersalah atas semua ini. Bagaimana bisa aku begitu kejam? Suatu hari, saat aku menyusuri jalan, kulihat dia sedang berada di halte bus. Dan terlihat sangat sedih dan kurus. Dan itu menyesahkan hatiku. Gadis malang itu tak pantas menerima hal ini. Aku tak bisa hanya berdiri di sana dan tak lakukan apa-apa. Aku harus minta maaf. Jadi aku lari menyeberang jalan. Tapi saat tiba di sana, busnya sudah datang dan dia pun pergi. Kuputuskan untuk menelponnya saja. Aku bertanya apa bisa kami bicara. Dan awalnya dia menolak. Tapi begitu aku minta maaf dan memberitahunya betapa tak enaknya perasaanku atas semuanya, dia setuju untuk menemuiku. Aku memegang kunci rumah lamanya saat dia berjalan ke arahku. Dan kuberikan kunci itu. Dia terkejut. Tapi kemudian aku mulai menjelaskan. Valerie, aku minta maaf. Aku tak ingin menyakitimu. Hanya saja Jason menghancurkan hatiku. Dan selama bertahun-tahun yang kupikirkan hanyalah bagaimana cara menghancurkan hidupnya. Seperti dia sudah menghancurkan hidupku. Aku tak sadar kamu begitu baik. Dan sekarang aku tahu betapa jahatnya aku padamu. Kamu tak pantas menerima ini sama sekali. Kamu mempercayaiku dan aku benar-benar mengkhianatimu. Awalnya Valerie tak berkata apapun. Kemudian dia mulai berteriak padaku mengatakan bahwa dia sudah menganggapku sahabatnya. Dan dia merasa sangat bodoh karena percaya padaku. Di saat ini, aku mulai menangis. Aku ini seorang monster. Begitu aku mulai menangis, ada sesuatu yang berubah dalam diri Valerie. Dia memelukku. Aku tak percaya ini. Setelah semua yang kulakukan padanya, dan dia masih ingin memelukku. Kami berdua berpelukan dan menangis. Dan ya, akhirnya ada hal baik yang datang setelah semua kekacauan ini. Aku mendapatkan teman. Dan secepatnya, temanku ini akan jadi sahabatku. Pastinya begitu. Untuk kalian, jujur saja. Aku tak menyarankan kalian sia-siakan waktu membalas dendam. Kubuang bertahun-tahun kehidupanku terobsesi menyakiti Jason. Dan pada akhirnya, itu hanya menyakitiku dan Valerie Malang yang tak bersalah. Dari pengalamanku sendiri, aku hanya ingin memberitahu kalian. Jadilah orang yang berbesar hati, dan hiduplah untuk dirimu sendiri, bukan orang lain. Aku duduk di ruang resepsionis dengan kompres es di kepalaku. Menunggu ibu datang menjemputku. Oh, dasar bola nyasar bodoh di kelas olahraga itu. Oh, itu dia. Tampil glamor seperti biasanya. Ibu bergegas datang dan memelukku, memeriksa apa aku baik-baik saja. Kemudian ibu memanduka keluar dari sana dan menyusuri lorong. Sekelompok remaja laki-laki terpaku dan menatap dengan mulut ternganga saat kami lewat. Salah satunya bahkan bersiut seperti serigala. Bahkan guru matematikaku yang sedang berjalan keluar kelasnya, mulai membetulkan dasinya dan melambaikan tangan ke arah kami. Tidak, reaksi itu tidak ditujukan padaku. Itu semua untuk ibuku. Ibu terlalu cantik untuk terpengaruh oleh bagaimana para pria bertingkah laku di dekatnya. Di perjalanan pulang, aku mendapat pesan dari sahabatku Mini. Aku bertaruh semua pria akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kencan dengan ibumu. Dia bagai seorang dewi tadi. Aku tertawa kecil. Membayangkan sekelompok pria dewasa bersaing untuk mendapatkan perhatian ibu membuatku geli. Aku tak paham kenapa ibuku masih melajang. Ibu itu orang yang cantik, sukses, dan sangat baik. Dan kurasai akan senang jika ada pria bersama dengannya, ya kan? Oke, jadi Mini tak benar-benar serius. Tapi, semakin kurenungkan, gagasan itu semakin menarik. Jadi aku membalas pesannya. Ceritakan lebih banyak soal ide kompetisimu itu. Kemudian suatu kali, saat ibu sedang pergi dinas, aku mengundang Mini ke rumah. Kami habiskan sepanjang sore memposting audisi online dan menyebarkan selebaran di sekitar kota. Tak lama kemudian, lamaran yang masuk membanjir. Ya ampun, beberapa ada yang tampan, tapi beberapa... Eh, sangat tak tampan. Hmm, hapus saja. Pastinya. Kami siapkan segalanya dan habiskan berjam-jam memilah-milah semua pelamar. Harus ketat. Karena yang terpilih harus sempurna, seperti pangeran Paris untuk bersanding dengan wanita, seperti ibuku. Yang sebenarnya bernama Helen. Hahaha. Akhirnya, kami menyaringnya jadi sepuluh besar, dan kami mengundang mereka untuk mengikuti babak satu. Kebugaran itu penting, ya kan? Ya, setidaknya itulah yang dikatakan Mini. Jadi kami menyiapkannya di taman setempat. Semua pria tersebut muncul, termasuk Pak Swanson, guru senamku. Oh-oh, canggung sekali. Tapi hei, ku rasa dia pria yang tampan dan kuat secara fisik. Pertama-tama, mereka harus lari satu putaran penuh di lapangan, karena stamina itu penting. Kemudian mereka harus mengangkat beban seberat 54 kilo, setara dengan berat ibuku. Ibu pastinya butuh pria yang bisa memanggulnya di atas pundak, seperti yang mereka lakukan di film-film. Ya Tuhan, melihat mereka sedang pemanasan sungguh menggelikan. Seorang pria muncul dengan baju terusan berbahan likrah, dan mulai melakukan gerakan jumping jack, dan pria lainnya melakukan gerakan karate yang aneh. Semuanya menyelesaikan lari, ya hampir semuanya. Tapi beberapa dari mereka kesulitan mengangkat beban, termasuk Pak Swanson, yang sudah berubah merah padam dan mengerang. Aku dan Mini menutup mulut untuk menahan tawa kami. Selamat tinggal Pak Swanson, itu karena jahat pada kami di kelas enam. Menyelesaikan babak ke satu, kami mengeliminasi tiga pria. Sayang sekali, karena mereka tampan, masuk babak kedua. Ini bukan hanya tentang otot, otak juga penting. Itulah kenapa Mini dan aku menghabiskan dua hari mencatat semua pertanyaan untuk babak kuis, siapa mau jadi pacar ibuku. Ibuku pantas dapatkan pria yang tahu segalanya. Kami siapkan deretan kursi anak di halaman belakang. Lalu kami berjalan di sepanjang barisan dan melontarkan pertanyaan kepada mereka. Tiba-tiba, seorang pria berdiri dan dengan marah mengatakan ke yang lain. Kenapa kita biarkan anak-anak menguji kita seperti ini? Lalu dia bergegas pergi. Mini berbisik. Tak terlalu mengejutkan sebenarnya, kulihat dia garu-garu kepala saat pertanyaan lainnya. Kami kemudian mengeliminasi mereka yang nilainya paling rendah. Menyisakan hanya lima yang berpotensi lanjut ke babak ketiga. Malam itu, aku hendak mengambil sesuatu untuk dimakan. Kulihat ibuku berdiri di dapur. Hmm, ia kembali lebih cepat daripada yang kukira. Ia menatap tumpukan frappel yang ada di atas meja dengan stempel diterima dan ditolak di atasnya. Bingung, ia bertanya padaku. Zara, apa artinya ini? Bu, kami rasa ibu sudah lama sekali menyendiri. Jadi aku dan Mini mengadakan kompetisi untuk menemukan pria untukmu. Aku memasang wajah luguku. Sebenarnya, besok adalah babak ketiga. Akan sempurna jika ibu bisa bergabung dengan kami untuk wawancara. Kumohon. Ibu melotot padaku dan menggelengkan kepala. Tapi aku terus memaksa sampai akhirnya dia berkata, Baiklah, aku akan datang. Aku melonggok kegirangan dan memeluknya. Masuk ke babak ketiga, tahap wawancara. Aku dan Mini memberi pertanyaan sementara ibu, Ratu Helen, menyaksikan dari singgah sananya. Yang pertama, Tyler. Melambai pada ibu dan berkata, Helen, apakah kau mengenaliku? Ibu hanya tersenyum ramah. Ternyata, Tyler sudah naksir berat dengan ibuku sejak mereka berdua masih SMA. Kemudian saat Mini memintanya menunjukkan bakatnya, dia abaikan Mini dan berkata kepada ibu, Oh Helen, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Kau ingat dulu waktu kita. Aku berteriak, menyalahnya. Tak cukup mengesankan. Selanjutnya. Yang kedua masuk, Simon. Oh, ia mengenakan setelan jas dan terlihat seperti pria terhormat. Mungkin kau tak mengenaliku. Simon angkat bicara. Senyum ibu menghilang. Aku Simon, kepala bagian teknik di perusahaan kita. Simon pasti sudah lama sekali naksir pada ibu. Tapi ibu bahkan tidak tahu kalau dia ada. Penampilan bakatnya adalah memperbaiki dua komputer rusak di rumahku. Hmm, berguna sih. Tapi jujur saja, itu tak cukup menarik. Ditambah, dia yang merupakan kolega ibu membuat canggung. Duh. Begitu yang ketiga, yaitu James masuk, ibu langsung bangkit terkejut. Helen, aku sangat merindukanmu. Dengan tulus, dia berkata, ibu langsung memberi isyarat padaku untuk mengeliminasinya. Kemudian bangkit dan masuk ke dalam. Ternyata James adalah mantan pacarnya di zaman kuliah. Oke, menyeramkan. Oh, ya sudah. Tersisa dua pria. Yang berikutnya sangat memesona. Dia kelihatan seperti anggota boy band. Aku dan Minnie menepuk tangan bersemangat. Hai, aku Daniel. Senang bertemu kalian. Senyum Daniel benar-benar membuatku dan Minnie meleleh. Aku tak tahu apa kalian tahu, tapi aku tinggal di jalan ini. Yang benar. Bagaimana bisa aku tak tahu ada tetangga tampan seperti ini? Dia kemudian mengeluarkan gitarnya dan memainkan sebuah lagu. Ya Tuhan, pria ini layak mendapat nilai sempurna. Tapi, dia baru berumur 21 tahun. Jauh lebih muda dari ibu. Andy adalah yang terakhir dari semuanya. Sangat tampan dan manis. Senangkan bakatnya, dia membuat cupcake untuk kami. Kue-kue imut ini dibuat khusus untuk kalian para gadis cantik. Dia tersenyum. Oho, betapa mempesonanya. Akhirnya, aku dan Minnie duduk bersama dan mendiskusikan opsi kami. Nah, hasilnya cukup jelas. Dengan bersemangat kuumumkan. Kami sudah membuat keputusan. Ayah baruku, pangeran Paris yang terpilih untuk ibuku Helen, sang juara adalah Andy. Dia tampak sangat senang dan tersenyum pada ibuku. Ibu tetap menjaga senyumnya yang sopan dan tetap diam saja. Hooray, ini bagus sekali. Akhirnya, aku punya ayah. Terlebih lagi, yang ini bisa membuat makanan yang luar biasa. Aku tak sabar menunggu kencan pertama mereka. Au. Sekarang biar ku beritahu kalian, kencannya berjalan dengan luar biasa. Andy mengajak ibu dan aku ke sebuah restoran mewah di kota. Dia menarik kursi untuk kami, memesan makanan yang dia rasa kami akan suka. Lalu dia mulai membagikan cerita-cerita yang keren sekali. Dia sungguh pria yang baik. Jika aku punya pacar, aku mau yang seperti dia. Setelah kami selesai, aku menyeberang jalan untuk membeli es krim dan melihat mereka berpelukan. Sempurna. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Oh, Andy. Aku sudah bisa membayangkan kehidupan di mana dia menjadi keluarga. Malam itu, ibu duduk di sampingku, sementara aku sedang mengirim pesan sambil nonton TV. Zara, aku senang melihatmu bersenang-senang beberapa hari ini. Aku bergumam. Masih mengirim pesan. Tapi pendaka terlintas di pikiranmu bahwa yang kau lakukan ini untukmu dan bukan untukku. Maaf? Aku berusaha keras untuk membuatnya bahagia dan ibu bisa bilang begitu padaku. Aku melepas pandangan dari ponsel dan menetapnya. Sayang, kau hanya memilih pria yang kau paling sukai. Itu pilihanmu, bukan pilihanku. Aku menghargai apa yang kau lakukan, tapi hubungan tidaklah semudah itu. Dengan penuh air mata, ku ambil ponselku dan mengguncangnya. Mengatakan kalau aku sudah mengundang Andy datang di akhir pekan untuk mengajariku memasak. Ibu tersenyum. Tak masalah. Aku dan Andy sudah bicara dan memutuskan untuk tetap berteman. Jadi, rencana akhir pekan ini tetaplah sama. Aku menundukkan kepalaku dan meminta maaf adanya. Ibu benar. Aku memilih Andy jadi favoritku tanpa pertimbangkan perasaan ibu. Tapi, ya, itu tak seburuk itu. Karena setelahnya, Andy selalu datang hampir tiap akhir pekan. Mengajakku belanja bahan pokok dengannya, lalu memasak untuk kami. Dia mengajariku cara memasak dan membuat kue, dan kami bahkan ngobrolin cowok-cowok konyol di sekolahku. Serius, jika si Richard ingin dapat kesempatan dengan gadis secantik Zara kita ini, maka dia harusnya lebih kuat. Kata Andy, sembari tangannya memasak dengan luwes. Ya, Richard. Terbakar. Ngomongin soal terbakar, aduh. Ya, itu aku yang barusan tersulut oven karena memikirkan semua ini. Andy bergegas datang, mengarahkan tanganku ke keran dan mengalirinya dengan air dingin. Oh, ya ampun. Dia sangat perhatian dan bijaksana. Tak seperti cowok kekanakan seumuranku. Tak lama lagi adalah ulang tahunku yang ke-16, dan tentu saja Andy jadi koki makan malamnya. Ibu dan Mini hanya perlu menyalakan lilin kue ulang tahun. Kemudian, saat kulihat Andy diterangi cahaya lilin, aku tahu aku tak bisa lagi membohongi diri. Aku jatuh cinta padanya. Ku habiskan berhari-hari merencanakan pengakuan terbaik padanya. Hanya saja sebelum bisa ku beritahu dia bagaimana perasaanku, ibu memberitahuku. Andy baru saja telpon aku dan cerita dia ditawari posisi kepala sep di New York. Dia akan pergi minggu depan. Apa? Tidak. Kenapa? Ini Andy. Cinta pertama dalam hidupku. Itu sangat tidak adil. Kami tak sempat menemuinya hingga hari di mana dia berangkat. Aku dan ibu pergi ke bandara untuk mengantarnya pergi. Aku tak sanggup menatapnya. Jadi pandanganku terpaku ke lantai, sementara dia asik ngobrol dengan ibuku. Zara, gunakan apa yang sudah kuajarkan padamu untuk merawat ibumu dengan baik, oke? Andy mengedip dan menepuk kepalaku. Aku tak bisa menahan diriku lebih lama lagi. Tangisku pecah. Kupeluk dirinya dan menangis terisak. Andy, aku mencintaimu. Tolong, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Beberapa saat, semua orang di bandara, termasuk ibuku, tercengang. Semua mata memandangku. Andy langsung mendorongku menjauh. Berdehem dan mengatakan, Zara, kau ini gadis yang cantik dan juga manis. Kau akan temukan pacar yang sesuai. Kemudian dia menoleh ke ibuku. Doa yang terbaik untuk kalian. Selamat tinggal, Helen. Selamat tinggal, Zara. Dan aku melihatnya berjalan pergi dengan air mata membasahi wajahku. Begitulah. Sudah enam bulan sejak itu. Dan aku akhirnya menyadari bahwa perasaanku pada Andy hanyalah perasaan bingung seorang remaja. Aku memang menyayanginya. Tapi itu lebih seperti mengagumi dan menghormatinya sebagai sosok seorang ayah. Oh iya, aku beneran sudah punya ayah sekarang. Tapi itu merupakan pilihan ibuku tersayang. Namanya Harris. Dan dia mungkin bukan koki sehandel Andy. Tapi dia pria yang baik dan dia bisa membuat ibu bahagia. Dan tentu saja, kami masih saling berkabar dengan Andy. Baik karir maupun kehidupan percintaannya berjalan sangat baik di kota apel besar itu. Aku sudah memetik pelajaran. Hidup penuh dengan pilihan. Beberapa baik dan beberapa tak terlalu baik. Tapi terkadang, sebesar apapun keinginan kita, kita tak bisa membuat pilihan untuk orang lain. Justru, kita seharusnya berbesar hati dan biarkan mereka memilih sendiri. Kehidupan SMA sudah dimulai dan berjalan cukup lancar. Saat ini aku sedang berhubungan dengan cowok yang sangat tampan di kelas matematika. Cowok seumuranku ternyata tak terlalu buruk sejujurnya. Kehidupan Minnie juga tak terlalu buruk. Karena dia sekarang memacari Daniel si musisi itu dan menikmati touring bersamanya. Kapan saja dia manggung di konser. Akhirnya, yang membahagiakan bagi semua orang. Bukan? Tinggal tiga langkah lagi. Tiga, dua, satu. Sopi! Ya ampun, ketahuan. Oke, jadi karena hari ini di sekolah aku merayu seorang teman untuk mencoba memainkan skateboardku. Tapi ayolah, bagaimana aku bisa tahu kakinya akan patah. Ups, aku sudah menelpon ayahmu dan dia mengatur pemindahan sekolahmu. Apa? Ugh, apa ibu anak-anak lain terlalu lebay seperti ibuku? Ayahku sering berpergian untuk urusan bisnis, jadi biasanya cuma ada aku dan dia. Tapi pada dasarnya kami cuma berduaan saja. Semua hal yang kulakukan sepertinya membuatnya kesal, bermain skateboard atau berpesta, bahkan bernapasku rasa. Astaga, apa dia tidak ingat bagaimana rasanya menjadi muda? Atau dia terlahir sebagai kutubuku? Lalu setiap kali terjadi sesuatu, dia selalu menelpon ayah dan mengadu padaku. Ugh, hah, ini dia. Oh, hai ayah. Sophie, semuanya sudah beres. Kamu akan pindah ke SMA Kings West minggu depan. Tapi ayah, aku tidak mau pindah sekolah. Kamu sendiri yang menyebabkannya, Bu Muda. Aku punya teman lama yang mengajar di sana. Aku sudah menyuruhnya untuk mengawasimu. Jadi, sebaiknya kamu jangan aneh-aneh. Hah? Dia pikir dia bisa membuatku takut. Terserah, aku tidak takut pada guru yang rewel. Jadi, tibalah hari pertamaku di tempat ini. Dan guru yang teman ayah ini, Bu Janet Clark, tidak berhenti mengwawancaraiku ke arahku. Dan dia terus memanggilku untuk menjawab pertanyaan bodohnya. Hmm, tidak. Terima kasih. Ugh, aku perlu menghidupkan kelas yang membosankan ini. Jadi, ketika guru keluar ruangan, aku langsung mengoles Vaseline pada tutup botol airnya. Lucu sekali melihatnya gagal membukanya dan berakhir dengan tangan yang kotor. Kemudian ketika dia bertanya kepada kelas siapa yang bertanggung jawab, aku menyeringai sambil mengangkat tangan. Di lain waktu, aku memasang trompet di kaki kursinya sehingga saat dia duduk terdengar suara yang sangat keras. Seperti dia baru saja kentut. Hebat! Bagaimana bisa kamu membuat lelucon gila seperti itu? Kamu bakal lebih baik dariku. Hah? Aku membeku selama beberapa detik. Siapa cowok tampan ini dan kenapa aku tidak memperhatikannya sebelumnya? Ternyata dia adalah Dylan dan sepertiku, dia cenderung sering mendapat masalah. Kami sedang berbicara satu sama lain dengan penuh semangat ketika aku merasakan sebuah tangan menepuk bahuku. Itu adalah Bu Clark. Dia membawaku ke koridor dan aku mengira dia akan memarahiku. Tapi yang mengejutkan, dia tak marah atau apapun. Malah dia bertanya apakah aku mengalami kesulitan. Hmm? Aneh sekali. Kesokan paginya, aku hendak masuk ruang kelas ketika beberapa cewek populer menghentikanku. Siapa yang ingin kamu buat terkesan? Lebih baik ketahui tempatmu, pemula. Dia cuma orang biasa. Apa yang kamu pikir, Kak Rebecca? Tidak mungkin Dylan menyukainya. Menjauhlah dari Dylan, kalau tidak. Permisi. Gadis angkuh ini baru saja berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Dan begitulah akhirnya kami saling menjambak rambut sampai aku berhasil memegang pergelangan tangannya dan hendak memberinya lemparan bahu pamungkasku. Lalu Bu Clark turun tangan. Si ratu lebah dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Lalu Bu Clark membawaku ke halaman sekolah untuk berjalan-jalan. Dia memberitahuku bahwa gadis itu adalah Rebecca, mantan pacar Dylan. Oh, betapa menyedihkannya. Becky masih belum move on dari mantannya. Kemudian Bu Clark melanjutkan bertanya apakah aku benar-benar merasa baik. Karena menurutnya pasti ada alasan dibalik perilaku memberontaku. Cuma begitu, emosiku menjadi lebih baik. Dan aku mengatakan betapa aku benci pindah sekolah. Dan satu-satunya hal baik tentang tempat baru ini adalah Dylan. Dan apa kalian bisa mempercayainya? Dia sebenarnya memberiku beberapa tip merayu untuk membuat Dylan terkesan dan juga menyuruhku mengiriminya pesan jika aku punya masalah. Hmm, mungkin aku salah mengenai Bu Clark. Dia sebenarnya cukup keren. Dan aku mulai sering berbicara dengannya. Lalu suatu hari, aku tiba di rumah dan melihat pintu kamarku terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam dan melihat ibu di tempat tidurku. Ipad di tangan, membaca buku harianku di sana. Ibu, ayolah. Apa kamu bisa memberiku privasi? Sophie, ada apa dengan acara skating menuruni bukit? Kamu mau mati? Itu bukan urusan ibu. Ah, ibu terlalu rewel. Dia tidak mengizinkanku memakai pakaian yang kuinginkan atau bahkan menjadi fangirl terhadap idola yang kusuka. Ah, merasa sangat kesal, aku menelpon Bu Clark untuk melampiaskan rasa frustrasi ini. Dia sangat pengertian. Lalu dia berkata, orang dewasa terkadang juga melakukan kesalahan dan kali ini ibuku yang salah. Kemudian aku berkata, aku harus mendaftar untuk acara skating karena aku masih muda dan oleh karena itu aku harus berjuang untuk impianku. Aku berharap ibu memahamiku sepertimu. Kamu pasti menjadi ibu yang luar biasa. Anak-anakmu sangat beruntung. Dia terdiam sesaat lalu memberitahuku bahwa dia sangat ingin menjadi seorang ibu. Tapi dia sudah bercerai dan tidak punya anak. Adopsi aku. Aku lebih suka menjadi putrimu daripada putri ibuku. Lalu dia tersenyum lembut padaku. Berkat Bu Clark, kehidupan rumah tanggaku yang pengap terasa sedikit lebih baik. Sementara di sekolah, berkat penjodohannya, Dilan dan aku sekarang menjadi pasangan. Hooray! Rebecca selalu menetapku kotor sepanjang waktu di kelas. Tapi siang, sayang. Dan hari jadi satu bulan kami akhirnya tiba. Hari ini, Dilan mengajakku makan sushi. Nyam! Tapi aku baru makan satu gigitan ketika sosok yang aku kenal bergegas mendekat. Ibuku memelototi Dilan. Lalu menyeretku pulang. Jangan pernah bicara lagi dengan anak nakal itu. Dengarkan aku. Pengacau seperti itu cuma memberikan pengaruh buruk. Putuskan hubungan dengannya secepatnya. Ini gila! Tapi untungnya, Dilan mengabaikan kegilaan ibuku dan kami terus pacaran secara diam-diam. Namun suatu pagi, aku mengirim SMS dan menelpon Dilan beberapa kali, tetapi tidak ada balasan. Apakah ada yang salah? Kami baru saja mendapatkan kencan terbaik tadi malam, tapi sekarang, seperti tidak terjadi apa-apa, aku bergegas ke sekolah mencari Dilan. Dengan cemas bertanya kepada semua orang apakah mereka telah mendengar sesuatu darinya ketika Rebecca tiba-tiba mendekatiku. Dilan bisa saja mati berkatmu, sepertinya kamu dan ibumu memang sama-sama gila. Oke, jadi ternyata setelah Dilan mengantarku setelah kencan kami, dia mengalami kecelakaan. Untungnya, dia tidak terluka parah, tapi dia yakin seseorang telah merusak remnya ketika dia berhenti sebentar di kedai dekat rumahku. Dan ya, itu pasti ibuku, karena dia juga melihatnya meninggalkan toko. Oh, bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia menghancurkan hidupku. Dilan putus denganku tepat setelah itu. Tidak mungkin aku tetap ada di dekatnya. Jadi aku mengemasi tas dan melarikan diri ke satu tempat yang aku rasa aman. Dan disinilah aku, di rumah Bu Clark. Ah, akhirnya damai dan tenang. Oh, apa ini? Dia terlihat sangat cantik ketika dia masih muda. Aku membalik beberapa halaman lagi. Ya, kenapa pria ini mirip? Ayahku? Lalu aku melihat coretan. Janet Bob selamanya. Hah? Itu ayahku. Jadi, dia bukan cuma teman lamanya. Dia adalah mantannya. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di kepalaku. Mungkinkah dia ibu kandungku? Mungkin ayah mengizinkanku pindah ke sekolahnya agar kami bisa bertemu kembali. Hahaha. Uff, maafkan aku. Aku pasti terlalu banyak menonton drama TV. Tapi sejujurnya, betapa menakjubkannya jika dia adalah ibuku. Ibu kandungku benar-benar mimpi buruk. Aku pergi ke dapur untuk melihat Bu Clark menyiapkan makan malam. Dan mau tidak mau berseru. Bu? Dia menjadi sangat emosional, lalu menarikku ke dalam pelukan hangat dan memanggilku putrinya. Tiba-tiba, telpon berdering. Itu ayah. Dia menyuruhku segera pulang atau dia tidak akan memberikan uang saku. Bu Clark menyuruhku untuk tidak khawatir dan pulang. Tetapi aku harus menunjukkan sikap agar ibu tahu bahwa aku tidak akan mundur dengan mudah. Jadi sejak saat itu, begitu aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamarku tanpa melihat ke arah ibu. Dan juga setiap kali dia mengatakan sesuatu yang menjengkelkan, aku terus membalas dengan, Ada apa denganmu? Guruku menyuruhku melakukan itu. Jadi berhentilah bereaksi berlebihan. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yap, ibu menelpon ayah. Lagi. Aku melaporkannya kepada Bu Clark seperti biasa, dan dia memberitahuku bahwa jika aku ingin ayah berhenti mendengarkan ibu, aku harus memberitahunya bahwa dia selingkuh. Apa? Bukankah itu terlalu berebihan? Apakah Bu Clark masih mempunyai perasaan terhadap ayahku? Apakah dia hanya bersikap baik padaku sehingga dia bisa kembali ke kehidupannya? Setelah itu, aku tidak banyak bicara dengannya, dan berusaha menghindarinya di sekolah, demi keamanan. Namun suatu hari setelah pelajaran, aku menemukannya menunggu di lokerku dengan wajah murung. Dia bilang ini hari ulang tahunnya, tapi seperti biasanya, dia tidak punya siapapun untuk merayakannya. Seandainya saja kamu berada di sisiku tahun ini, putriku, jadi aku setuju untuk pergi makan malam bersamanya. Dan demi kenyamanan, aku membuat reservasi di restoran ibu. Hmm, mungkin ini bukan ide yang buruk. Maksudku, Bu Clark mungkin bisa menjelaskan beberapa hal padanya, kan? Mereka mungkin bisa ngobrol banyak. Tapi begitu Bu Clark masuk, wajah ibu menunduk. Janet, apa yang kamu lakukan di sini? Restoran kami sudah penuh dipesan, silakan pergi. Keduanya berdebat sebentar, dan aku tidak tahan lagi. Kenapa ibu begitu kasar? Dia guruku. Ibu kemudian pergi dengan marah, sementara Bu Clark dan aku mengabaikannya, dan melanjutkan rencana ulang tahun kami. Tapi saat dia sedang makan hidang lobster panggang, tiba-tiba mukanya jadi aneh. Kemudian muntah. Kami membawanya ke ruang gawat darurat, dan dokter mengatakan ini disebabkan oleh Ipekak. Obat pemicu muntah. Siapa lagi yang harus disalahkan? Bagaimana ibuku bisa begitu kejam? Sopi, aku baik-baik saja. Aku yakin ibumu tidak bermaksud jahat. Ibu tampak geram dan bergegas menghampiri bu Clark. Aku harus menariknya kembali, dan kemudian aku mengatakan dia tidak pantas menjadi ibuku. Dia terdiam dan menangis terseduh-seduh. Tapi sudah terlambat. Aku mengumumkan aku akan pindah rumah. Dan tinggal bersama bu Clark saja. Jadi aku pulang dan langsung berkemas. Lalu pergi. Tapi ibu tidak berhenti mengikutiku sepanjang minggu itu. Itu sangat menjengkelkan. Jadi, bu Clark punya ide baru. Kita harus pindah ke suatu tempat di mana ibu tidak bisa menemukan kita. Hah? Apakah itu agak terlalu mendadak? Tapi hanya dengan cara ini aku bisa menyingkirkan ibuku yang aneh. Jadi, kami pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Bu Clark merawatku dengan baik dan menyelesaikan semua prosedur perpindahan sekolahku. Beberapa hari pertama sangat menyenangkan. Kami bersenang-senang bersama. Namun, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Seperti dia memberiku pizza setiap hari. Cuma pizza dan pizza. Dia juga memaksaku memakai pakaian usang ini. Dan memanggilku pangsit. Nama panggilan yang aneh. Awalnya aku hanya bertanya-tanya kenapa dia melakukan itu. Tetapi kemudian hal itu mulai menggangguku. Jadi, aku memintanya untuk berhenti. Tapi yang mengejutkanku, dia mulai menangis. Hah? Sepertinya aku terjebak dengan panggilan jelek ini. Segalanya di rumah tampak tidak menyenangkan. Dan sekolah baru sama buruknya. Sejak hari pertama, aku kembali menjadi sasaran gadis-gadis jahat. Namun suatu hari, ketika mereka mencoba menghentikanku melewati mereka, Salah satu wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Hah? Bukankah itu kaos lama Alice yang kotor? Alice siapa? Kau tahu, Alice? Si bodoh itu. Dia memakai kaos yang sama persis dengan tulisan smart tercetak di atasnya. Aku mengingatnya dengan jelas ketika aku sering menertawakannya betapa kurang ajar gadis bodoh yang mengenakan kaos sambil berkata smart. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Bahkan bekas puntung rokokku ditutupnya masih ada. Tapi dia... Sudah mati. Kemudian mereka semua saling memandang dengan ketakutan dan lari. Hah? Hah? Rasa dingin merambat di punggungku. Aku tidak tahu siapa Alice ini dan aku tidak mau tahu. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah aku harus segera keluar dari tempat ini. Jadi aku bergegas pulang untuk mengemas barang-barangku sebelum bukark pulang kerja. Tapi sudah terlambat. Pangsit? Kamu mau kemana? Kamu harus tinggal bersama ibu. Kemudian dia segera mengunci pintu, menyeretku masuk, dan mulai bertingkah seperti pisikopat. Makanlah pangsitku. Kenapa kamu begitu sedih? Ini pizza seafood. Kesukaanmu. Maaf tidak membiarkanmu makan sebelumnya, tapi sekarang kamu dapat memperoleh semua yang kamu mau. Aku akan membelikan ini untukmu setiap hari. Karena panik, aku tidak tahu bagaimana cara bertahan melawan wanita gila ini ketika seseorang menendang pintu. Itu adalah Dilan. Diikuti oleh orang tuaku. Sophie, ini dia anak kami. Oh, terima kasih Tuhan. Aku mendorong Janet menjauh dan langsung berlari ke arah mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menemukanku? Aku memutuskan untuk menyelidiki kasus remku yang rusak lagi. Karena beberapa hari setelah kecelakaan itu, aku kembali ke kedai. Dan seorang kasih bertanya apakah aku dan ibuku pulang dengan selamat beberapa hari yang lalu. Dia melihat seorang wanita yang mengaku sebagai ibuku. Berjuang dengan sepeda motorku. Bilang ada masalah dengan sepeda motorku. Kedengarannya terlalu mencurigakan. Jadi aku meminta mereka untuk memeriksa CCTV. Dan pelakunya bukan ibumu seperti yang kita duga. Tapi dia. Hah? Kenapa? Dia membantu menjodohkan kita. Kenapa dia mau menyakitimu? Entahlah. Mungkin dia mau semua orang salah paham dengan menyalahkan ibumu. Untungnya ponsel kita masih berbagi lokasi sejak kita kencan. Jadi aku menemukanmu tepat waktu. Terima kasih banyak, Dylan. Ayahku dengan marah menatap Bu Clark. Janet, hubungan di antara kita sudah berakhir beberapa dekade yang lalu. Tolong tenangkan dirimu. Ufff, konyol sekali. Menurutmu siapa yang merasumsi kalau semua ini tentangmu? Pangsit adalah milikku. Dia putriku dan dia tinggal bersamaku. Ia menangis terseduh-seduh. Lalu mengakui semuanya. Mulai dari merusak sepeda motor Dylan. Hingga memasukkan obat muntah ke dalam makanannya sendiri untuk membodohi orang. Aku sudah mencoba. Semuanya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang lembut seperti dia bisa melakukan hal seperti itu? Setelah kebenaran terungkap, semuanya perlahan jadi masuk akal. Aku pulang ke rumah, tapi tetap saja pikiranku terus melayang kembali kepadanya. Dan kenapa dia melakukan itu? Sampai suatu hari, aku pulang dari sekolah dan terkejut melihat wanita itu duduk di sofa ruang tamu kami sambil minum kopi bersama ibu. Sejujurnya, aku agak takut saat melihatnya. Tapi dia tidak terlihat tidak stabil seperti sebelumnya. Ternyata, dia baru saja kembali dari unit psikoterapi. Dia menderita masalah kesehatan mental sejak Alice, putrinya, meninggal. Alice atau Pangsit adalah seorang remaja yang keras kepala, sama sepertiku. Dan karena ketegasan ibunya, dia pernah meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Dan tidak pernah kembali karena dia mengalami kecelakaan mobil yang parah malam itu. Jadi, begitu buklak melihatku, tanpa sadar dia ingin mengubahku menjadi putrinya untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Sophie, aku benar-benar minta maaf atas rasa sakit yang aku timbulkan padamu. Aku membiarkan kesedihan menguasai diriku dan akibatnya aku menolak menerima betapa gelapnya tempat yang aku tinggali. Remaja itu rumit, tapi cobalah untuk lebih berpikiran terbuka dan tunjukkan cinta dengan cara yang benar. Sophie anak yang baik dan aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama sepertiku. Hmm, dan semuanya berakhir dengan baik. Meski aku dan ibuku terkadang masih berdebat, kini kami berdua tahu cara mengendalikannya. Aku juga belajar berbagi banyak hal dengannya sehingga kami menjadi lebih dekat. Dan sekarang, saat dia menelpon ayah, tujuannya bukan lagi untuk mengadu padaku, tapi untuk membicarakan bagaimana hari-hari kami. Ngomong-ngomong, aku juga tidak perlu pergi kencan rahasia lagi. Dia pangeran menawanku. Berapa kali aku katakan padanya untuk tidak menghidupkan mesin? Wow, kontes balet internasional diadakan di New York tahun ini. Ya Tuhan, itu pasti spektakuler. Tapi, oh, betapa berbedanya hidupku lima tahun yang lalu. Aku baru saja memenangkan kontes balet kota dan ayah tidak berhenti tersenyum bangga. Untuk merayakannya, dia mengantar kami semua untuk membeli es krim. Ketika tiba-tiba, aku tidak ingat banyak tentang hari itu setelah itu. Tapi aku kehilangan dia. Sedangkan aku, aku selamat. Tapi aku mengalami luka yang mengubah hidup. Sejak itu, balet tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Dan di sana ada bibi Robin dan sepupuku Nancy. Mereka sangat bersemangat dengan kompetisi ini. Aku bersumpah, Nancy sudah mencoba lima belas gaun. Baik bibiku maupun ibuku ketika dia masih hidup adalah balerina yang berbakat. Jadi, wajar saja jika Nancy juga mewarisi gen balet. Dia sekarang menjadi murid balet kota New York. Ini adalah sesuatu yang selalu ku inginkan. Tapi sekarang hanya bisa ada dalam mimpiku. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibanting dan teriakan mengagetkanku. Joyce, 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 buka pintunya. Ini aku, Dylan. Aku membuka pintu dan menatap dengan mata terbelalak ke... Ya, Dylan, saudara tiriku. Terakhir kali aku melihatnya adalah lima tahun lalu, ketika ibu tiriku membawanya pergi. Hmm, apa yang dia lakukan di sini? Sebelum aku sempat bereaksi untuk mengajaknya masuk, dia bergegas menghampiriku. Kak, kau harus menyelamatkan ku. Aku harus tetap di sini, oke? Apa? Sama sekali tidak. Apakah kamu tahu rumah siapa ini? Nah, ternyata ibunya seorang pecandu judi, sehingga terlilit hutang dan kabur dari preman. Dylan yang malang tak punya orang lain untuk diajak bicara. Aku berhasil membujuk bibiku untuk mengizinkan Dylan tinggal bersama kami, meskipun dia bersikeras bahwa ini hanya sementara sampai ibunya ditemukan. Sebagai anak-anak pada umumnya yang memasuki fase pubertas, Dylan bukanlah orang yang paling muda untuk diajak hidup bersama. Dan coba tebak siapa yang harus melindunginya setiap saat. Ya, aku. Minggu lalu, dia memecahkan seluruh tumpukan piring. Kemarin, dia menempelkan permen karet ke rambut Nancy. Dan hari ini, dia meninggalkan skateboardnya di tengah ruang tamu. Dan menyebabkan bibi Robin terbang melintasi ruangan dan mendarat dengan wajah telungkup. Aduh. Dylan, kamu harus lebih berhati-hati. Aku akan segera berangkat kuliah. Jadi aku tidak akan berada di sini untuk melindungimu. Mereka akan mengusirmu jika kamu masih seperti ini. Hah? Kampus? Apakah maksudmu administrasi bisnis yang membosankan? Kupikir kamu menyukai balet, bukan? Tidak. Itu cuma masa lalu. Sekarang aku tidak menyukainya. Sama sekali. Aku tidak percaya padamu. Apakah hanya karena kamu duduk di kursi roda? Siapa bilang berada di kursi roda berarti kamu tidak bisa terus mengajar minatmu terhadap balet. Hmm. Ini membuatku tercengang. Kata-katanya telah menyadarkan sesuatu dalam diriku. Namun, kenyataan tidak sesederhana itu. Jadi dengan sedih aku menjawab. Bukan hanya itu. Aku juga tidak punya uang. Aku mencoba melamar pekerjaan paru waktu. Tapi mereka tidak menerima penyandang disabilitas. Merasakan ketidakbahagianku membicarakan hal ini, Dilan segera mengubah topik. Oke, lupakan saja hal bodoh itu. Besok, aku akan mengajakmu berbelanja. Oh, sudah lama sekali aku tidak mengunjungi mall. Dilan terus bertanya padaku apakah aku suka ini atau yang itu, tapi kami tidak punya cukup uang. Ah, kenapa Bibi Rabin tidak memberi kita uang jajan? Dilan terlihat sangat manis saat itu. Jadi aku hanya duduk di sana dan tertawa, sementara dia mengerutkan kening dan cemberut. Lalu, Dilan tiba-tiba menyuruhku untuk tetap diam. Ketika dia memejamkan mata dan merabah-rabah ke arah dua orang yang terlihat agak kaya dan mengatakan kepada mereka, Tolong bantu kami. Kami tak punya apa-apa lagi untuk dimakan minggu ini. Tolong. Ya Tuhan. Apa yang sedang dimainkan saudaraku? Aku membeku dan tidak bisa melakukan apapun selain menunduk ke lantai. Wanita itu mengeluarkan uang itu hendak menyerahkannya padanya. Tapi pria itu mengusap tangannya, menyebabkan uang itu jatuh ke tanah. Dilan dengan cepat mengambilnya. Oh, astaga. Pria itu langsung meraih pergelangan tangannya. Tertangkap basah. Dia mengancam akan membawa kami ke polisi dan bahkan memintaku untuk berdiri karena dia mengira aku juga berpura-pura. Untung saja, wanita itu bilang mereka sedang terburu-buru dan tidak mau membuat ribet. Sehingga akhirnya mereka meninggalkan kami sendirian. Kami pulang, tapi jantung kami masih berdebar kencang dan aku bisa melihat kaki Dilan gemetar. Lalu kami masuk ke dalam untuk melihat bibiku kedatangan tamu. Aku ternganga saat melihat siapa mereka. Orang-orang kaya dari mall. Kami berempat saling menatap satu sama lain karena terkejut. Ternyata wanita itu, Bernie, adalah teman bibiku dan pria yang bersamanya adalah putranya, Philip. Mereka berdua adalah penari balet terkenal. Yah, tentu saja suasananya jadi canggung. Tapi Nancy sepertinya tidak menyadari ketegangan itu karena dia terlalu sibuk mengibaskan bulu matanya ke arah Philip dan memutar-mutar rambutnya dengan jarinya. Tapi yang aneh adalah, meski aku menunduk, aku masih bisa melihat Philip menatapku. Lalu tiba-tiba bertanya padaku, Sudah berapa lama kamu seperti ini? Maksudku, jangan tersinggung. Aku cuma penasaran. Jadi, bibi Robin mulai bercerita kepada mereka tentang kehidupan dan kondisiku. Mendengar itu, Bernie menjadi emosional. Dia menatapku sejenak dan bertanya, Sayang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih latihan balet? Tidak, tidak, tidak. Dia tertarik pada bisnis sekarang. Dia akan mendaptar pada musim gugur ini. Bernie berhenti sejenak. Lalu tersenyum berkata, Oh, bagus sekali. Aku senang kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat sedih. Jadi aku minta diri untuk meninggalkan meja. Dylan mengikutiku dan memberikanku sebuah amplop. Aku melihat ke dalamnya. Isinya penuh uang. Aku hanya punya sebanyak ini. Tapi tolong ambillah. Dan ikuti kelas balet lagi. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia mampu mendapatkannya? Tapi kemudian, dia tidak memberiku waktu untuk mengatakan apapun. Ketika dia mengambil kembali uang itu dan berkata, Oh, atau izinkan aku yang mendaptarkanmu. Dan yang mengejutkan, dia benar-benar melakukannya. Dylan menemukan sebuah pusat yang memberikan beasiswa bagi siswa penyandang disabilitas. Sejak itu, aku kembali ke dunia balet. Sepertinya aku hidup kembali. Setiap hari aku sangat ingin bangun untuk mengikuti hasratku. Dan aku juga berlatih untuk kontes balet internasional di New York. Suatu saat setelah latihan, aku melihat seseorang di dekat pintu. Memperhatikanku. Philip. Aku tidak tahu kenapa. Tapi begitu aku melihatnya, hatiku berdebar. Dia berjalan ke arahku dan kami mulai berbicara. Ternyata, dia mengajar di pusat ini. Setelah itu, dia selalu meluangkan waktu untuk membantuku selama latihan. Dan sepertinya kami adalah pasangan yang serasi. Tapi hal-hal baik tidak bertahan lama. Hari itu aku sedang berlatih dengan Philip ketika ada suara yang berseru. Josh? Josh, kenapa kamu ada di sini? Aku berbalik kaget melihat Nancy yang melotot berdiri di pintu ruang latihan. Ternyata Nancy datang untuk bertemu dan menyapa siswa di pusat kami. Dan tidak sengaja melihat Philip membantuku. Mungkin dia kesal karena kami terlihat cukup dekat. Setelah itu, kami bertemu di kamar mandi. Lalu Nancy bertanya kepadaku. Aku tahu kamu tidak punya satu dolar pun. Jadi siapa yang memberi kamu uang untuk ini? Oh, itu Dilan. Berhentilah berbohong. Dia cuma anak bodoh. Aku tidak bisa membayangkan dia punya sisa 1.500 dolar untuk membayar 6 bulan kelas pelajaran. Kamu minta pil untuk membayar kelasmu, kan? Berhenti bersikap lemah untuk mendapatkan simpati orang lain. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang biasanya dilakukan oleh sepupu manisku. Ya, kan? Jadi, apakah Dilan berbohong padaku? Kursus ini bukan beasiswa untuk penyandang disabilitas? Mustahil! Aku segera mengemasi barang-barangku untuk pulang untuk berbicara dengan Dilan tentang hal ini. Namun dalam perjalanan keluar, aku bertemu Philip. Jadi aku bertanya kepadanya apakah benar tidak ada beasiswa seperti itu di pusat ini. Tapi dia hanya menghala nafas dan membawaku ke tempat yang tenang untuk bicara. Dan apa kalian tahu? Dia mengakui bahwa dialah yang sebenarnya telah merencanakan segalanya dengan Dilan. Dan bahkan mengatakan bahwa dia menyukaiku dan ingin membantuku. Aku kaget. Tapi jauh di lubuk hati, aku juga senang mendengarnya. Sama seperti aku menyukainya. Tapi aku merasa seperti beban. Dan Nancy juga menyukainya, jadi aku menolaknya. Nancy tidak lagi sama setelah itu. Setiap kali mata kami bertemu, dia berbicara lalu membuang muka. Lalu suatu kali aku menemukan sepatu baletku basah oleh kopi. Dan di lain waktu bahkan ada catatan di tasku yang berbunyi, Jangan kejar Philip, karena kamu tidak bisa lari. LOL Pasti sepupuku tercinta yang melakukan hal ini, kan? Aku merasa sedikit kesal pada awalnya. Tapi aku tidak punya waktu untuk meladani permainannya. Aku ada kompetisi untuk berlatih. Kemudian, sehari sebelum pertunjukan, aku tiba di rumah untuk mendengar Bibi Robin di ruang tamu sedang berhadapan dengan Bernie. Hei, kamu harus mengirim lebih banyak uang. Joyce ikut serta dalam kompetisi balet kali ini. Jadi biayanya agak mahal. Benarkah? Tapi kamu bilang dia tidak tertarik pada balet lagi? Lagi pula, kenapa dia tidak mengambil beasiswa balet untuk New York City Ballet? Berhenti keluar dari topik. Ingat, kamu adalah penyebab kematian saudara iparku dan kaki keponakanku. Jadi, kamulah yang harus disalahkan seumur hidup ini. Dan sekarang kamu bahkan tidak dapat menyisihkan uang receh untuk mendanai mimpinya. Apa? Apa yang mereka bicarakan? Aku sangat terkejut hingga tas belanjaanku terjatuh ke lantai. Bibi Robin berbalik dan melihatku. Menyadari bahwa aku telah mendengar semuanya. Dia memberi isyarat kepadaku agar masuk ke dalam ruangan dan menceritakan seluruh kisah tragisnya. Ternyata, penyebab kecelakaan itu tak lain adalah Bernie. Dia menyeberang jalan tanpa melihat. Sehingga menyebabkan ayahku banting setir untuk menghindarinya dan menabrak pohon. Setelah itu, dia melarikan diri. Karena dia sangat panik dan takut hal itu akan mempengaruhi reputasinya. Melalui persahabatannya dengan Bibi Robin, dia mengetahui situasiku. Dan masih memberikan uang bulanan sebagai kompensasi untukku. Bagaimana dengan beasiswa yang dibicarakan Anda Bernie? Ehm, baiklah. Lagi pula kamu tidak bisa bersekolah di sekolah itu. Jadi, lebih baik biarkan Nancy yang mengambilnya. Kan? Apa? Aku tidak percaya bibiku akan melakukan itu. Dia tahu betapa aku menyukai balet. Aku selalu mengira Bibi Robin begitu baik karena mau memberiku rumah. Padahal kenyataannya, dia memanfaatkanku agar Bernie mau berinvestasi dalam karir balet Nancy. Kata kekecewaan tidak bisa sepenuhnya menggambarkan perasaan aku saat itu. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Aku terbangun dengan perasaan tidak enak, tetapi aku memaksakan diri untuk bersiap-siap dan menuju ke kompetisi. Di sana ramai, sama seperti di dalam pikiranku. Aku tidak repot-repot menonton pertunjukan lainnya sampai penampilan Nancy. Dia sangat anggun dan juri mengatakan dia melakukannya dengan baik. Namun aku merasa ada sesuatu yang kurang. Dan sekarang giliranku. Aku melihat ke arah kerumunan dan melihat ada Bernie, Dylan, dan Phillip. Mereka semua tersenyum dan bertepuk tangan saat MC memanggil namaku. Aku menarik nafas dalam-dalam dan hendak naik ke atas panggung. Ketika melewatiku, Nancy membungkuk dan berbisik. Phillip tidak terlalu peduli padamu. Dia hanya merasa bersalah atas perbuatan ibunya. Jangan mempermalukannya dengan mengacau. Tiba-tiba, aku merasa tidak bisa bergerak. Aku lupa semua gerakannya. Dan dunia berputar. Tapi sebuah suara yang familiar membangunkanku. Joyce, kamu lebih baik dari ini. Kami semua ada di sini untukmu, jadi jangan takut. Kamulah cahayanya. Jangan biarkan kegelapan mengganggumu. Ayo bersinar dan tunjukkan pada mereka apa yang kamu punya. Aku merasa sangat tersentuh. Dan itu berhasil. Aku mendapatkan kembali semangatku dan mengikuti arus. Seperti angsa yang telah tertahan begitu lama. Aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan. Aku tidak peduli tentang apapun, siapapun. Saat ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Dan mungkin para juri juga merasakan hal yang sama. Aku sangat bahagia mendengarnya. Hadirin sekalian, pemenang kontes ini adalah... Joyce Baker. Semua orang datang untuk memberi selamat padaku. Termasuk Bernie. Dia mencoba menahan air mata saat dia meminta maaf atas segalanya. Masa lalu adalah masa lalu. Dan aku tahu apa yang terjadi adalah kecelakaan yang mengerikan. Itu adalah sesuatu yang harus selalu dia jalani. Dan sepertinya itu sudah cukup. Jadi aku memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa. Karena yang penting aku bisa menari lagi. Dan rasanya luar biasa. Jadi, apa selanjutnya? Ya, aku tidak bersekolah di sekolah bisnis. Hah. Sebaliknya, aku melanjutkan karir baletku. Aku juga menjalani perawatan untuk kondisiku. Dan suatu hari nanti, aku berharap akan menaiki panggung, tampil bersama Philip. Ngomong-ngomong tentang Philip, terima kasih atas bantuannya. Dilan dan aku pindah ke rumah kami sendiri. Dan Dilan baru saja mendapat beasiswa DSMA bergengsi. Yang sepertinya sangat dia sukai. Oh, dan satu hal lagi. Philip dan aku sekarang resmi berpacaran. Dan ini dia. Akhir dongengku yang bahagia. Teman-teman, teruslah kejar impian kalian, meski ada kesulitan. Karena semua hal baik menantimu di ujung jalan. Aku ini dari dulu tipe anak pemalu. Aku tidak punya banyak teman. Dan saat ibuku menikah lagi dan kami pindah ke kota lain, aku harus masuk ke sekolah baru. Gak ada yang bicara padaku di minggu pertama. Dan ini membuatku merasa sedih. Dan lebih parahnya lagi, suami baru ibuku adalah orang yang brengsek. Aku terpaksa menderita atas perbudakan dan cemohan. Dan terkadang, dia bahkan sengaja menyentuhku. Jadi aku mengalami kesulitan, baik di sekolah dan di rumah. Aku seorang vegetarian sepanjang hidupku. Dan ibu selalu menyiapkan bekal makan siangku. Ibu juga seorang vegetarian. Tapi saat dia sedang dalam perjalanan bisnis, ayah diri baruku menawarkan untuk membuatkan makan siang. Ini aneh sekali. Tapi aku tetap membawa kotak bekal yang telah disiapkannya untukku dan berangkat sekolah. Tapi saat ku buka kotak bekalku, aku hampir saja muntah. Di dalamnya terdapat ayam mentah. Dengan catatan bertuliskan, ini sudah saatnya kau tambahkan daging pada tulang belulang itu. Aku sangat kaget. Aku berlari sambil menangis. Saat ini aku cuma perlu cari angin untuk menenangkan diri, lalu tiba di lapangan olahraga. Di mana aku ketemu Josh dari kelas matematikaku. Dia bisa lihat aku sedang dongkol. Dan nanya aku ada masalah apa. Aku ceritakan pada Josh semua tentang ayah diriku. Bagaimana dia menggodaku bahkan di depan ibuku. Dan bagaimana dia memberiku ayam mentah untuk makan siang. Terus, Josh jadi marah sekali. Dia bilang, Kok bisa ya semua orang tua itu kejam sekali? Dan gak mungkin aku bisa pulang dan tinggal satu atap dengan pria macam itu. Lalu dia melihatku dan berkata, Mau kebur saja? Belum sempat ku jawab. Dia sudah meraih tanganku dan kami berdua berlari ke mobilnya. Kami masuk, lalu dia berkendara pergi. Dia menyuruhku tenang dan bilang ini bakalan seru. Dan aku sungguh percaya padanya. Kemudian setelah 10 menit di jalan, aku sadar aku gak bawa tasku. Jadi aku bahkan gak bisa nelpon ibuku. Josh cuma ketawa dan bilang, Lagian siapa sih yang butuh telpon? Lalu membuang miliknya keluar jendela. Lalu dia bilang ke aku, Mobil itu mobil ibunya. Dan dia bawa tadi pagi meskipun tanpa izin. Oke, kami bakal dapat masalah besar sekarang. Aku bertanya padanya apa dia punya rencana kemana kami akan pergi. Dan dia tertawa lagi dan berkata kami ini sedang kabur. Dan itu seharusnya spontan saja. Aku gak percaya ini. Aku mulai meneriakinya kalau dia itu sangat gak bertanggung jawab. Dan aku menyuruhnya berhenti. Tapi dia gak mau. Jadi kemudian aku berusaha meraih kemudinya. Dan tiba-tiba mobilnya melaju lurus ke arah pohon. Kami menabrak dan itu semua salahku. Anehnya, Josh bahkan gak marah. Dia bilang dia gak peduli karena itu mobil ibunya dan beliau sudah membuatnya kesal akhir-akhir ini. Jadi itu pantas diterimanya. Ya ampun. Tapi sekarang gimana? Kami ini entah ada di mana. Dan gak satupun dari kami yang punya uang. Dompetku ada di saku. Tapi yang kupunya cuma uang receh kembalian. Aku bahkan gak mau bicara dengan Josh. Dia ini bodoh sekali bikin aku kabur bersamanya. Dan aku juga sangat malu soal mobilnya. Kami mulai berjalan dan akhirnya kami melihat ada rumah di kejauhan. Lalu kami lari ke sana. Berharap kami bisa menemukan seseorang untuk membantu kami. Sudah mulai gelap saat akhirnya kami sampai di pintu depan rumah itu dan tampak jelas gak ada seorang pun di dalamnya. Aku hampir saja akan menangis dan kemudian aku dengar bunyi pecah. Josh baru saja melempar batu ke jendela dan memanjat melewatinya. Aku mulai meneriakinya. Tapi dia malah nyuruh aku ikut masuk ke dalam. Aku terus bertanya bagaimana kalau pemilik rumah datang. Tapi dia bilang tempat ini terlihat terbengkalai dan dia benar. Memang iya rumahnya sangat kotor dan baunya aneh seperti kapur barus. Aku merasa cukup lelah jadi aku rebahan di sofa. Aku coba untuk tidur tapi dia menyalakan musik dan mulai menari-nari. Aku perhatikan dia dan setelah beberapa lagu aku jadi tertawa. Dia ini benar-benar konyol. Kami memasang musiknya cukup keras jadi kami awalnya gak dengar. Tapi saat musik berganti kami mulai panik. Ada orang yang masuk ke rumah. Aku mendengar mobilnya berhenti. Kemudian diikuti derap langkah. Dan tanpa pikir panjang kami memanjat keluar jendela dan langsung lari. Kami bahkan gak lihat siapa yang tinggal di sana. Kami akhirnya tidur di ladang dan rasanya dingin sekali. Aku menengok ke Josh dan memberitahunya aku kedinginan. Dan dia berbaring di sebelahku dan memelukku. Di pagi harinya saat kami terbangun kami masih berpelukan. Dan itulah saat aku sadar betapa aku menyukainya. Dalam waktu 24 jam, dia telah berubah dari orang asing menjadi orang yang benar-benar bisa kusayangi. Tapi aku sangat lapar. Jadi kami melintasi ladang ke kota selanjutnya untuk beli sarapan. Aku rabah dompetku dan menyadari ternyata tidak ada. Lalu, aku ingat. Aku meninggalkannya di sofa rumah yang baru kami masuki tadi. Ya ampun. Tidak. Aku bilang ke Josh dan dia juga mulai kebingungan. Tapi dia bilang kami gak bisa kembali. Itu terlalu beresiko. Di sepanjang pagi itu kami berjalan dan terus berjalan. Dan entah bagaimana, kami akhirnya berjalan mengitari lingkaran besar yang membawa kami kembali ke tempat mobil tadi rusak. Di satu sisi, aku ini kelaparan dan murung. Tapi di sisi lain, aku bersama Josh. Dan dia terus menghiburku seharian dengan leluconnya dan senyum nakalnya. Tapi saat kami sampai di mobil, polisi sedang menunggu kami. Josh mencoba lari. Dan aku hanya teriak, maaf, pada polisi itu. Lalu menangis. Aku cerita ke mereka kami gak bermaksud melarikan diri. Dan polisi itu terlihat sangat bingung. Dan bilang sebenarnya mereka mencari kami karena mereka menemukan dompetku. Aku langsung merasa mual. Itu berarti mereka tahu kami telah menerobas masuk ke rumah tadi. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Wanita pemilik rumah yang telah kami masuki tadi telah ditemukan tewas pagi ini. Dan mereka mengira kami yang telah membunuhnya. Aku gak percaya ini. 24 jam berikutnya sungguh mengerikan. Aku dan Josh dibawa ke kantor polisi dan dicecar pertanyaan tanpa henti. Dan kulihat seluruh hidupku berkelebat di depanku. Dalam sel penjara yang sempit. Namun kemudian ada telpon masuk. Ternyata wanita itu mengalami serangan jantung. Jadi kami lolos dari jaratan. Sayangnya gak sesederhana itu. Ibu kami datang menjemput. Dan kami berdua dijatuhi hukuman tiga bulan dalam tahanan remaja. Karena merusak dan memasuki rumah wanita itu. Kami berdua sudah keluar sekarang. Tapi Josh gak diizinkan menemuiku. Ibunya memindahkannya ke sekolah lain. Dan hal itu menyiksaku. Yang kuinginkan hanyalah menemui Josh. Sehingga kami dapat bersama. Apa sebaiknya aku kabur lagi? Dan berusaha mencarinya? Hari itu hari membosankan seperti biasa di toko kelontong. Aku sedang menyusun susu di kulkas saat Camilla, rekan kerjaku, datang dan berkata. Layla, kau harus membantuku. Aku ada kencan besok malam. Tapi aku sibuk. Apa bisa kau saja yang pergi? Tunggu. Apa? Aku bahkan tak kenal teman kencanmu. Lagipula aku ini punya pacar. Lincoln, ingat? Kemudian dia mulai jelaskan padaku tentang layanan kencan ini. Dan dia meyakinkanku itu 100% resmi. Kebanyakan hanya pria kesepian yang butuh ditemani. Yang harus kulakukan hanya ngobrol dengan mereka. Dan tentu saja ada aturan ketat. Tak boleh pelukan atau ciuman. Dan di akhir kencan mereka akan membayarku. Tidak, terima kasih. Tak mungkin aku akan lakukan itu. Setelah sifku, aku pulang ke rumah melihat ibu kosku berdiam di depan pintuku. Dia mulai memakiku kalau aku masih hutang padanya uang sewa senilai 5 bulan. Dan jika aku tidak membayarnya akhir pekan ini, dia akan mendepakku. Aku memohon padanya untuk memberiku lebih banyak waktu, tapi tiada guna. Ya Tuhan, harus bagaimana? Di mana bisa ku dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Oh, tunggu dulu. Bagaimana dengan layanan kencan Kamilah? Sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi, ku telpon dia dan setuju untuk pergi kencan. Jadi, disinilah aku di malam kencanku yang aneh. Kukenakan gaun paling sederhana yang bisa ku temukan. Oh, astaga. Tentu saja aku merasa gugup. Aku tak punya ide harus berkata dan berperilaku bagaimana. Oh, itu pasti dia. Ya Tuhan, Kamilah. Bagaimana mungkin dia lupa sebutkan kalau pria itu berumur 50-an? Orang akan mengira dia sugar daddy-ku. Ah, tetap fokus, Layla. Aku tak bisa mundur sekarang karena tempat tinggalku bergantung hal ini. Jadi, perlahanku dekati pria itu. Awalnya dia tampak terkejut. Itu jelas. Maksudku, dia menunggu Kamilah. Kujulaskan situasinya padanya. Dan dia tak marah atau apa. Dia hanya tersenyum padaku dan kami mulai ngobrol. Namanya Tuhan Hall. Dia kehilangan istrinya dua tahun lalu. Dan sejak itu dia selalu merasa kesepian dan perlu seseorang untuk diajak bicara. Itulah kenapa dia mulai gunakan layanan ini. Hmm, dia sebenarnya cukup mudah diajak bicara. Sehingga malam berlalu dengan cepat tanpa ada masalah. Setelah kencan itu, dia memberiku sebuah amplop. Dan mengatakan padaku betapa dia berterima kasih padaku untuk mendengarkan keluh kesahnya. Aku ingin sekali pulang dan membuka amplop itu. Tapi kemudian dia mulai bicara tentang anaknya yang patah hati. Tiba-tiba dia tanya padaku apa aku mau ngobrol dengannya. Jelas, ku tolak. Karena ini hanya sekali untuk membantu Kamilah. Lagi pula, aku punya pacar. Yang mana, dia akan sangat geram jika sampai tahu soal ini. Hari berikutnya, aku bayar ibu kos dua bulan uang sewa. Dan memastikan padanya aku akan menyerahkan sisanya segera. Tapi yang mengagetkan, dia hanya membentaku dan memaksaku membayar semuanya sekaligus. Yah, ku rasa disinilah aku sekarang. Di sebuah kafe. Menunggu Tuan Hall. Dan anaknya. Oh, itu dia. Dan itu pasti anak laki-lakinya. Astaga, bisakah dia terlihat lebih kesal lagi? Hai, aku Layla. Senang bertemu denganmu. Tak usah repot. Aku hanya disini karena ayah memaksaku. Jadi kita akan segera selesaikan saja. Layla, terima kasih sudah datang. Ini putraku, Leon. Tolong jangan ambil hati perilakunya. Kemudian Tuan Hall tinggalkan kami sendiri. Astaga, Leon ini sulit sekali. Setiap pertanyaan yang kuajukan, dia cuma angkat bahu dan mendengus. Lalu, akhirnya dia bicara. Dengan sinis berkata. Jadi, Layla, ku harap uangnya sepadan. Apa? Sungguh tak sopan. Lalu dia melanjutkan. Kau pasti putus asa. Apa kau tak malu pada dirimu sendiri? Ah, dia orang terkasar yang pernah ku temui. Tapi, ya, aku putus asa butuh uang. Jadi, ku hula nafas dalam-dalam, lalu mulai cerita padanya tentang diriku. Saat waktu habis, ku ucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Sungguh pengalaman yang tak mengenakan, tapi paling tidak itu terakhirkan. Salah. Karena Tuan Hall memintaku bertemu dengannya beberapa kali lagi. Siapa aku untuk membantah? Maksudku, aku butuh uangnya. Tapi Leon mulai membuatku jengkel, karena yang dia lakukan hanya menyenderkan badan di kursi, menyuruput minumannya, dan tak berkata apapun. Jadi, aku yang harus bicara terus. Aku mulai cerita padanya semua hal. Tentang masa laluku, keluarga ku, dan teman-temanku, dan bahkan rencana masa depanku. Dan Leon hanya duduk di sana mendengarkan semuanya. Untungnya akhirnya selesai. Lalu Tuan Hall membayarku, jadi aku tak harus bertemu Leon lagi. Karena beberapa minggu terakhir disibukkan dengan gencan bersama Tuan Hall dan putranya, aku tak sering bertemu dengan Lincoln. Jadi, di akhir pekan, ku undang dia datang ke tempatku dan masak untuknya. Kami duduk di sofa sambil nonton film saat Lincoln berkata dengan nada serius. Lela, kita perlu bicara. Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Itu Tuan Hall. Aku segera ke balkon untuk mengangkatnya. Dia ingin aku jadi pasangan Leon di pernikahan putra tertuanya. Dan dia mau membayar dobel. Ugh, itu kedengarannya mengerikan. Tapi selain uang sewa, aku juga harus bayar biaya kuliah dan makan. Dan gajiku yang tak seberapa dari toko kelontong tak cukup untuk menutupi semuanya. Jadi, dengan enggan aku setuju. Saat aku balik ke dalam, ku tanya Lincoln apa yang dia ingin katakan padaku. Dengan ragu dia berkata kalau dia harus melakukan perjalanan bisnis selama dua minggu. Ya, mungkin itu yang terbaik. Supaya aku bisa pergi dengan Leon tanpa khawatirkan pacarku. Ah, aku sangat merasa bersalah. Aku janji ini akan jadi yang terakhir kali aku mau melakukannya. Leon datang menjemputku. Dan segera saat dia melihatku memakai gaunku, dia bersikeras aku tak bisa pakai gaun jelek itu. Ugh, dia sangat asopan. Kubilang aku tak punya lagi yang pantas. Lalu diantarnya aku ke dress boutique, lalu menyuruh staff ambilkan aku gaun tercantik di toko untuk kucoba. Oh ya ampun, itu memukau. Aku takjub saat kulihat diriku dicermin. Ya, aku jelas tampak luar biasa memakainya. Dan Leon pasti juga berpikir begitu karena dia tak bisa alihkan pandangan dariku. Ah, sayangnya aku tak sanggup beli. Tapi sebelum bisa ku cegah, dia langsung pergi dan membayarnya. Ugh, sungguh mengesalkan. Aku sedang duduk di gereja menunggu acara pernikahan mulai. Saat Leon mulai menggoda beberapa gadis. Syukurlah lingkot tak seperti si brengsek itu. Kemudian semua orang duduk dan pernikahan dimulai. Mempelai pria berjalan ke altar dengan setelan jas mewah. Astaga, pasti senang jadi orang kaya. Tapi bukankah itu? Apakah itu lingkong? Lingkongku? Mata kami bertemu dan dia terlihat sama kagetnya denganku. Tapi bukannya lari padaku dan jelaskan semuanya? Dia hanya mengacuhkanku dan melanjutkan pernikahan. Aku harus lihat mereka mengucap janji, bertukar cincin, dan berciuman. Kurasa aku akan segera pingsan. Kemudian di resepsi pernikahan, Leon menyerekku mendatangi lingkong dan memperkenalkanku sebagai pacarnya. Sungguh canggung. Dan segera ada cewek cantik yang alihkan perhatian Leon lagi. Jadi dia mengejarnya. Lalu lingkong langsung menariku ke tangga. Kenapa kau di sini dengan adikku? Kau selingkuh dariku selama ini? Serius? Bagaimana denganmu? Bukan aku yang baru saja menikah. Biar ku jelaskan, ini tak seperti kelihatannya. Tepat di saat itu, Leon muncul dan bertanya kenapa kami bicara di sini. Aku mengarang cerita sedang mencoba menemukan kamar kecil. Kemudian ku katakan pada Leon, aku pusing dan memintanya mengantarku pulang. Ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa pacarku yang sempurna sekarang menikah dengan orang lain? Dia terus mengirim pesan padaku mengatakan dia ingin bertemu dan bicara. Aku rasa paling tidak aku perlu mendengar darinya. Hari berikutnya aku bertemu dengannya di museum, di mana kami kencan pertama kali. Jadi istrinya, Sandra, adalah anak dari pebisnis berpengaruh yang memiliki salah satu perusahaan terbesar di kota. Perusahaan keluarga lingkong terjerat hutang besar. Jadi ayahnya memaksanya untuk menikahi Sandra demi menyelamatkan perusahaan. Percaya padaku saat ku bilang aku tak punya perasaan apapun ke Sandra. Itu hanya bisnis. Aku hanya mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku janji segera setelah perusahaan kembali normal, aku akan layangkan gugatan cerai. Ya, aku tahu kalian mungkin mengira aku gila. Tapi aku juga masih mencintainya. Lagipula, jika pernikahan itu cuma sementara supaya bisa menyelamatkan bisnis keluarganya, maka itu dapat dipahami, ya kan? Dia mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Tapi setelahnya, lingkong berubah. Tiap kali ku kirim pesan dan menelponnya, dia memberitahuku dia sibuk dan akan menelponku balik, tapi tak pernah dilakukannya. Ku rasa kehidupan rumah tangga menyibukkannya. Seolah ini belum cukup membuat frustrasi, aku harus berurusan dengan Leon. Dia terus muncul ke tempatku dan menggangguku. Suatu kali dia muncul sambil mabuk mengeluh soal mantannya, yang baru saja dinikahi orang lain. Ya, jelas ini jauh lebih buruk daripada pacarku saat ini yang baru menikah. Aku berusaha mengusir dia keluar, tapi dia sudah terolah di sofaku. Esok paginya aku ke dapur dan lihat Leon memegang fotoku dan lingkong, dan bertanya kenapa kami berdua di foto itu. Jadi aku hanya mengangkat bahu dan jelaskan kalau kami adalah pasangan. Leon mulai tertawa dan menyebutku bodoh. Kami bertengkar, dan akhirnya ku suruh dia pergi. Aku tak peduli apa yang difikirkan orang lain. Aku percaya pada lingkong. Lalu beberapa hari setelahnya, aku sedang berjalan keluar kampus saat kulihat Tuhan Hall menungguku. Dia menghala nafas sebentar lalu berkata, Oh, kanku persingkat ini. Menjauhlah dari lingkong. Dia sudah menikah sekarang. Lela, aku suka padamu. Tapi jika kau berusaha mengacaukan pernikahan lingkong, aku tak segan membuat semuanya rumit buatmu. Oh, ya Tuhan. Aku tak percaya Leon adukan aku. Ah, dasar bayi besar. Diliputi amarah, ku keluarkan ponsel, dan ku omeli dia. Oh, ya Tuhan. Aku tak percaya kau cerita ayahmu soal aku dan lingkong. Kau ini sungguh brengsek. Biarkan kami sendiri dan urusi urusanmu sendiri. Jika kau percaya lingkong, maka itu salahmu. Tapi dia tak sepolos kelihatannya. Dia dan ayah akan lakukan apapun untuk perusahaan. Apa maksudnya itu? Ku tutup telponnya tanpa biarkan dia berkata-kata lagi. Si brengsek ini bahkan tak coba menutupi tindakannya. Ah, aku tak bisa biarkan saja mereka melakukan ini. Aku harus berjuang untuk kami. Jadi keesokannya, aku langsung menuju ke kantor Tuan Hall. Meski sekretarisnya berusaha menghentikanku. Ku katakan langsung di depannya kalau aku tak akan pernah menyerah pada lingkong kendati ancamannya. Dan apa Anda tahu? Memaksa anak Anda menikah demi selamatkan perusahaan berarti Anda pengecut. Tuan Hall tertawa terbahak-bahak. Nah, apa yang terjadi selanjutnya jauh dari kata lucu. Ternyata itu ide lingkong untuk menikahi Sandra. Leon benar. Mereka berdua akan lakukan apa saja untuk perusahaan. Ada lagi, Leon tak beritahu Tuan Hall soal lingkong dan aku. Dia lihat kami bicara di pernikahan. Jadi dia sewa orang untuk menyelidiki kami. Aku benar-benar keliru tentang Leon. Tepat di saat itu, lingkong masuk dan mematung saat melihatku. Layla, apa yang kau lakukan di sini? Kau pembohong. Aku tak percaya aku percaya padamu. Tolong dengarkan aku. Ku ambil es kopi dari meja Tuan Hall dan menyiramnya di wajah bohong lingkong. Kita putus. Diliputi emosi dan perasaan seperti orang yang bodoh sekali, aku segera ke bar terdekat untuk meredakan kesedihanku. Aku hendak menenggak gelas keempat ketika ada tangan menghentikanku. Ah, bisakah lingkong tinggalkan aku sendiri? Tapi saat aku mendongak itu, Leon. Kenapa kau sangat baik padaku? Maksudku, aku menyalahkanmu karena mengadu kakayahmu. Kau harusnya membenciku. Karena aku menyukaimu. Aku merasa ruangan itu berputar saat mendengar kata-katanya. Kemudian semuanya perlahan jelas. Leon sangat terpukul saat pacarnya putus dengannya. Dan ketika dia tahu dia lakukan itu untuk bisa bersama kakaknya. Ya, kalian mendengarku dengan benar. Mantannya itu tak lain adalah Sandra. Awalnya, Tuan Hall memaksa Leon menikahi Sandra demi perusahaan. Meskipun Leon tergila-gila dengannya, dia tak mau menikahinya berdasarkan ketentuan itu. Lincoln tak sengaja dengar percakapan mereka. Jadi untuk dapatkan kepercayaan ayahnya, dia memikat Sandra dari Leon. Oh ya Tuhan, keluarga ini gila. Aku tak ingin terlibat apapun dengan mereka lagi. Jadi, ku tolak perasaan Leon. Langsung lari keluar dan benar-benar putus hubungan dengan mereka semua. Jadi sekarang bagaimana? Nah, aku lulus bulan lalu. Jadi setelahnya, ku simpulkan aku perlu awal baru di kota baru yang cerah. Sejauh ini semua baik. Aku punya pekerjaan baru yang kuidamkan. Dan senang sekali mengetahui aku tak akan bertemu dengan si brengsek, Lincoln, atau ayahnya. Hmm, aku tahu apa yang kalian pikirkan. Bagaimana dengan Lincoln? Ya, suatu hari, aku sedang jalan keluar dari apartemenku. Ketika ku lihat wajah yang tak asing. Ya, itu dia. Ternyata saat Leon dengar kalau aku pindah ke kota lain, dia juga pindah. Menurutku itu manis bahwa dia berniat meninggalkan keluarga, teman, dan pekerjaannya hanya untuk bersamaku. Mungkin ini waktunya untuk perlahan membuka hati untuknya. Bagaimana menurutmu? Ya, waktu yang akan menjawab. Sayang sekali ceritaku harus berhenti di sini. Kenapa tidak berhasil? Aku mengikuti semua langkahnya. Tapi tetap saja, tidak ada apa-apa. Saat itu, sahabatku Harry berjalan ke arahku dan bertanya dengan tatapan bingung. Hei, apa yang kamu lakukan? Oh, hei Harry. Aku sedang mengerjakan rencana untuk menjadi populer, tapi tidak berjalan dengan baik. Aku mengubah gayaku dan memposting lebih banyak di media sosial. Tapi aku tetap tidak keren. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku sangat ingin menjadi populer, bukan? Ya, itu semua karena cegukanku yang mengganggu. Tahun lalu, aku berada di panggung membawakan drama kota kita ketika aku tiba-tiba mulai cegukan, terus menerus. Aku tidak bisa berhenti dan seluruh penonton mulai menertawakanku. Pada akhirnya, mereka harus menggantikanku dengan orang lain. Bukan hanya itu momen paling memalukan dalam hidupku, tapi aku juga sering diolok-olok sejak saat itu. Tahun ini, aku ingin menjadi populer, agar semua orang akan melupakan kejadian cegukan itu. Eh, andai saja menjadi populer itu mudah. Hei, kamu bisa membantuku? Tidak mungkin. Rencana mu gila. Saat itu, siswa baru Amanda lewat, sambil dikelilingi segerombolan siswa lainnya. Kenapa gadis itu begitu populer? Maksudku, dia baru seminggu di sini. Kamu tidak tahu? Dia saudara perempuan Dustin. Dia sudah menjadi cowok paling populer di sekolah. Jadi menjadi adiknya membuat dia populer juga. Duh. Itu dia, Harry. Cara tercepat bagiku untuk menaiki tangga popularitas adalah dengan pacaran dengan Dustin. Pada awalnya, Harry tampak bingung dengan ini, tapi kemudian dia tiba-tiba setuju untuk membantuku. Dengan satu syarat tentunya. Setelah aku berhasil menjadi pacarnya Dustin, aku harus memperkenalkan Amanda kepadanya. Aku tahu itu. Dia pasti menyukainya. Semua cowok di sekolah ini menyukainya. Baiklah, aku akan membantunya. Karena aku membutuhkan Harry dalam hal ini. Dia memainkan peran penting dalam rencanaku. Dan kalian akan segera mengetahui alasannya. Sepulang sekolah, aku sedang menunggu di sudut tempat parkir ketika Harry berjalan ke arahku. Diikuti oleh Dustin. Dustin, aku dengar kamu bisa mengajariku. Ya, benar. Aku tidak menerima uang. Aku cuma perlu. Apa yang kamu butuhkan? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Dustin tertawa terbahak-bahak. Tapi kemudian ketika dia melihat tatapan serius kami, dia berhenti. Ehm, kalian berdua gila. Tapi aku harus lulus perajaran matematika. Jadi oke, namun nilaiku harus meningkat dalam waktu dua minggu, baru kita sepakat. Setuju. Aku menyeringai. Dalam dua minggu? Itu sangat mudah. Sungguh menarik. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana kami berhasil melakukannya. Nah, Harry anggota tim sepak bola Dustin. Dan mendengar pelatih memberitahu dia jika dia tidak meningkatkan nilai matematikanya, dia akan dikeluarkan dari tim. Pada dasarnya, kami menggunakan kelemahan Dustin untuk mencapai kesepakatan. Aku tahu aku tidak punya kesempatan bersamanya dengan menggunakan kemampuan merayuku yang buruk. Jadi inilah waktunya menggunakan kekuatan terbesarku, otakku. Cukup pintar ya? Aku mulai mengajari Dustin. Lalu setelah dua minggu, nilainya naik dua tingkat. Dan saat itulah dia menyetujui kesepakatannya dan berpura-pura menjadi pacarku. Keesokan harinya, Dustin dan aku berpegangan tangan dan berjalan ke sekolah. Dan seperti yang kuduga, semua orang melongo melihat kami. Aku bahkan mendengar mereka berbisik tentangku. Apakah itu gadis cegukan yang bersama Dustin? Dan, wah, sejak kapan mereka berdua pacaran? Hah, bukan hanya itu saja. Kemanapun aku pergi, orang-orang akan mengikutiku. Dan di setiap kelas, semua orang ingin duduk di sebelahku. Akhirnya, aku populer dan aku menyukainya. Aku baru saja selesai mengajar Dustin di rumahnya dan hendak pulang ketika ibunya muncul dan mengundangku untuk makan malam. Canggung, tapi aku tidak ingin bersikap kasar. Jadi, aku menjawab ya. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk ngobrol dengan Amanda. Aku sedang duduk di sebelah Dustin di meja makan ketika Amanda masuk dan menetapku dengan tatapan kotor. Apa yang dia lakukan di sini? Amanda, tolong sopanlah. Oke, apakah aku telah membuatnya kesal? Setelah kami selesai makan, aku membantu Amanda membersihkan meja. Aku mengeluarkan beberapa kue coklat buatan sendiri dari tasku dan memberikan senyuman ramahku sambil berkata, Em, temanku Harry? Dia menyukaimu. Aku ingin tahu apakah... Tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimatku, Amanda menyelahku. Maaf, izinkan aku menghentikanmu di sini. Pertama, aku tidak makan kue. Kedua, aku berasumsi kamu bertanya kepadaku apa aku mau pacaran dengan temanmu, kan? Tidak, karena dia pecundang, sama sepertimu. Sudah cukup memalukan kalau Dustin berkencan denganmu. Lalu dia pergi meninggalkanku yang berdiri di sana dengan tercengang. Ya Tuhan, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Bagaimana seseorang bisa bersikap sekasar itu? Ah! Keesokan harinya di sekolah, aku ingin memberitahu Harry untuk menyerah pada Amanda. Tapi begitu aku melihatnya, dia berlari ke arahku. Memeluku dan berkata, Emily, kamu jenius dalam mencari jodoh. Terima kasih. Hah? Bagaimana apanya? Amanda baru saja bertanya apakah aku ingin datang ke pestanya akhir pekan ini. Bukankah itu bagus? Yeay! Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi Harry sangat terlihat bahagia sehingga aku tidak bisa mengatakannya sebenarnya padanya. Satu hal yang pasti, ada yang aneh dengan Amanda. Tentu saja aku juga menghadiri pesta itu. Karena aku pacar Dustin. Ingat? Wow, kami sebenarnya berada di pesta anak-anak yang keren. Pertama kalinya bagi kami berdua. Ini luar biasa. Harry bahkan menjadi sedikit emosional. Hah, sayang sekali. Dustin dan aku bekerja sama untuk bermain birpong dan itu sangat menyenangkan. Dan di luar dugaan, kami menang. Kami sangat bersemangat dan kami berdua bersorak kegirangan dan berpelukan tanpa berpikir panjang. Ups, tidak menyangka hal itu akan terjadi. Tapi yang terjadi selanjutnya lebih gila lagi. Semua orang mulai bersorak. Cium, cium, cium. Astaga. Mereka tidak mungkin serius, bukan? Aku hanya menertawakannya dan berharap semua orang akan berhenti. Tapi tidak, mereka terus bersorak. Tiba-tiba, Dustin meraih wajahku dan menciumku. Tepat di bibirku. Aku tidak mendorongnya. Oh, tidak. Aku malah memejamkan mata dan terbawa suasana. Aku bahkan mengangkat satu kaki. Oh, dan FYI, itu ciuman pertamaku. Setelah itu, wajah kami berdua menjadi merah padam dan menghindari kontak mata. Ah, seluruh tubuhku terasa panas seperti sedang demam atau apalah. Ah, bagaimanapun, pesta itu adalah segalanya yang aku impikan dan banyak lagi. Keesokan harinya, Harry dan aku tiba di sekolah dalam suasana hati yang sangat baik. Namun tiba-tiba, kami melihat sekelompok siswa berkumpul di sekitar seseorang. Kami menerobos kerumunan dan melihat Amanda menangis. Ternyata, seseorang dari pesta itu telah mencuri dua telur pebridge milik ibunya. Kemudian, salah satu teman Amanda menyarankan untuk memeriksa semua ransel dan locker semua orang yang menghadiri pesta tadi malam. Tapi kemungkinannya kecil, pelakunya pasti sudah bisa menyembunyikan semua bukti sekarang. Tetap saja, kita harus mencoba segala yang kita bisa, bukan? Aku tidak tega melihat Amanda menangis seperti ini. Lalu dia dengan lembut menepuk pundaknya. Hei, itu keren. Bagus sekali, Harry. Jadi, kami memeriksa barang milik beberapa orang dan tetap saja tidak ada yang ditemukan. Kemudian giliran Harry. Dia membuka locker dan... Oh, Tuhan. Salah satu telur pebridge ada di sana. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku membuka lockerku dan... Apa? Ada yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Amanda mulai meneriaki kami. Aku tahu itu kalian berdua. Hai, semuanya. Emily di sini memanipulasi Dustin dengan menggunakan kelemahannya. Kecintaannya pada sepak bola dan ketidaksukaannya pada matematika. Lalu dia memaksanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya supaya dia bisa terlihat keren. Semua orang mulai memulatotiku seolah akulah penjahatnya, tapi ternyata tidak. Terjadi kesalahpahaman. Aku menoleh ke Dustin untuk meminta bantuan, tapi dia hanya menghindari tatapanku lalu pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku hanya berdiri kaget sampai Harry menyeretku pergi bersamanya. Nah, setelah itu, aku menjadi lebih populer dari sebelumnya. Aku sekarang dikenal sebagai gadis yang memanfaatkan seorang cowok untuk menjadi populer dan kemudian mencuri darinya. Lebih buruk lagi, Amanda tidak mau mendengarkanku. Harry dan aku jelas-jelas di jebak. Kuharap aku bisa kembali ke kehidupan normalku sebelum aku membuat kesepakatan bodoh dengan Dustin. Oh, tapi ciuman itu tidak akan terjadi. Ya ampun, mungkinkah aku jatuh cinta pada Dustin? Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Amanda. Itu adalah klip dari pesta baru-baru ini dengan pesan, Kamu bukan apa-apa lagi, Dustin. Kenapa kamu pacaran dengan pecundang ini? Bukankah dia gadis yang cekukan saat bermain? Aku akan menggunakannya sampai akhir semester ini. Ya ampun, aku tidak percaya dia mengatakan itu. Aku tahu dia tidak menyukaiku seperti aku menyukainya. Tapi apakah dia harus jahat itu? Klip secara otomatis diputar ulang. Ah, menonton kali ini saja sudah cukup buruk. Tapi tunggu, ada detail dalam klip itu yang menarik perhatianku. Aku memutar ulang. Dan ya Tuhan, ada dua telur Faberge yang hilang. Klipnya direkam pada tengah malam, tetapi Harry dan aku meninggalkan pesta sebelum itu. Aku segera bergegas ke rumah Dustin dan Amanda untuk menunjukkan videonya kepada mereka. Aku tidak ingat kalian berdua pulang lebih awal. Bagaimana jika kamu berbohong? Baiklah, aku perhatikan di pintu depanmu terdapat kamera. Jika kamu mau, kami bisa memeriksanya. Dustin menoleh ke Amanda dan dengan bingung bertanya, Apakah kamu menaruh telur itu di loker Emily dan Harry? Amanda tidak mengatakan apapun, kecuali kepalanya yang tertunduk mengatakan semuanya. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Emily tidak melakukan kesalahan apapun. Karena aku tidak suka dia menjadi pacarmu. Aku menyukaimu. Apa? Bukankah dia saudaranya? Oh, ternyata mereka sebenarnya bukan saudara kandung. Itu pasti aneh. Sebenarnya orang tua mereka sangat dekat dan ketika orang tua Amanda meninggal karena kecelakaan, keluarga Dustin menerimanya. Jadi Amanda sudah seperti saudara perempuan bagi Dustin. Namun Amanda di sisi lain sudah lama jatuh cinta padanya. Aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Selama dia memposting status di media sosial yang mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman dan kami tidak mencuri darinya. Dan dia dengan enggan menyetujinya. Setelah itu, aku langsung keluar dari sana tanpa berkata apa-apa lagi pada Dustin. Tapi dia mengejarku dan meminta maaf karena tidak membelaku beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa memilih antara aku dan Amanda. Lalu dia berkata, klip yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Ah, apa yang tidak perlu dipahami? Sudah jelas sekali. Lalu apa itu? Tolong beritahu aku. Tapi Dustin hanya berdiri diam dan menatap sepatu catsnya. Seperti dugaanku, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Jadi aku bergegas pergi. Keesokan harinya Amanda memposting status tersebut dan nama kami akhirnya dibersihkan. Hidupku kembali membosankan. Tapi tidak apa-apa, karena sekarang aku tahu bahwa menjadi populer bukanlah hal yang membuatku bahagia. Oh, dan tentang aku dan Dustin? Nah, beberapa hari kemudian dia mengirimiku video. Itu klip yang sama dari Pesta. Pada awalnya, ini membuatku frustrasi. Maksudku, kenapa dia membuatku menontonnya lagi? Tapi kemudian aku perhatikan bahwa klip ini lebih panjang karena penasaran aku tekan tombol play. Dan kalian tidak akan percaya apa yang terjadi di paruf kedua video itu. Setelah bagian Dustin mengatakan dia hanya ingin memanfaatkanku, semua orang semakin menggodanya. Dia menjadi marah dan berteriak. Ya, Emily memang aneh, tapi dalam arti baik. Aku suka cara dia mencium bau buku setiap kali dia membukanya dan cara dia yang lucu merasa malu saat bersin keras. Apa kalian tahu apa yang paling aku suka dari dia? Dia ceguhkan setiap kali dia gugup. Kalian tidak salah dengar, aku menyukainya. Apa? Dustin juga menyukaiku. Amanda sengaja memotong bagian video ini agar aku salah menilai dia. Tapi sekarang setelah aku tahu kebenarannya, menurut kalian apa yang aku lakukan? Ya, tentu saja aku memaafkannya. Maksudku, bagaimana tidak? Beberapa anak muda menyesuaikan diri. Kukira ini sesuatu yang terjadi secara alami bagi mereka. Sepertinya mereka selalu berhasil mengatakan dan melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dan wala. Mereka populer. Aku Riley, 17 tahun dan bukan salah satu dari orang-orang ini. Aku ini tipe cewek yang sangat biasa, dan kuno yang gak tertarik dengan mode. Dan juga murid yang sangat biasa saja, yang gak unggul dalam pelajaran apapun. Gak hanya itu, aku ini cewek canggung yang sangat pendiam dan payah dalam berbagai situasi sosial. Aku selalu diam di kelas, bahkan jika aku ini satu-satunya yang tahu jawaban. Aku selalu merasa canggung di sekitar orang lain. Rasanya seolah mereka menghakimiku karena kebiasaanku menggigit bibir. Dan mereka gak memberiku kesempatan. Kebanyakan anak-anak di kelasku bahkan gak tahu siapa namaku. Aku dengar beberapa anak menyebutku sebagai cewek pendiam berambut coklat. Aku ke sekolah melamun memandang keluar jendela. Dan ku coba gak menghiraukan komentar pedas dari anak-anak di kelasku. Aku gak punya teman. Ku katakan pada diriku sendiri bahwa ini lebih baik. Karena teman itu kelihatannya menuntut, palsu, dan suka bergantung. Paling gak, itu kesan pertama yang ku dapat dari anak-anak lain di sekolahku. Aku lebih baik sendiri. Lagipula, saat aku merasa sedih, ku ambil papan sketsaku dan menggambar. Semua orang punya suatu hal yang mereka sukai dan menggambar adalah pilihanku. Ada anak cowok di sekolahku yang namanya Lawrence. Dia itu tampan, tinggi, suka olahraga, dan populer. Kau taulah semacam itu. Kami berbagi beberapa kelas, tapi dia gak kenal aku. Maksudku, itu gak mengagetkan. Gak ada yang mau repot-repot mengenalku lebih jauh. Akhir minggu, waktu menyenangkan untukku. Aku bisa menggambar seharian, pergi ke galeri seni, dan membolak-balik buku seni sembari makan keripik kentang sendirian. Di suatu hari Sabtu, ada pameran seniman lokal di kota terdekat. Aku naik bus ke sana, dan perlahan berpindah dari satu lukisan ke lukisan satunya, saat ada satu cowok muncul di sampingku. Itu Lawrence. Aku langsung merasa sangat canggung. Seni adalah pelarianku. Tapi sekarang anak populer di sekolahku sedang merusaknya. Rasanya seperti aku terpaku di lantai. Aku terus menetap lukisan, dan berharap dia akan bergegas dan menjauh dariku. Lukisannya bagus ya, katanya. Apa dia benar-benar bicara padaku? Aku menengok sekeliling, tapi gak ada seorang pun di dekatku. Ya, aku suka palet warnanya. Sangat memukau. Dia menetap lukisan itu, lalu memiringkan kepala ke samping, sehingga bisa melihatnya dari sudut yang berbeda. Lalu berkata, Ya, kurasa begitu. Aku menyebutkan ada lukisan di sisi lain ruangan yang menggunakan emas dengan cara yang menggugah pikiran. Dan dia memintaku untuk menunjukkannya, dan kulakukan. Lalu tanpa ku sadari, kami sudah berada di kedai kopi di sebelahnya. Diskusi karya seni sambil minum kopi. Ternyata Lawrence bukan cuma atlet. Ibunya adalah seorang pelukis, dan karena itu dia suka sekali hal yang berbau seni. Tapi ayahnya penggila olahraga, dan menganggap seni itu cuma buang-buang waktu. Mereka cerai, dan dia tinggal bersama ayahnya. Jadi dia merahasiakan kecintaannya akan seni. Dia terus memberitahuku kalau aku ini sangat berbeda dari apa yang dia pikir tentangku. Ini sedikit mengusikku, karena nggak seorang pun di sekolah pernah memberiku kesempatan. Namun saat ku pikirkan, aku sampai pada kesimpulan bahwa aku ini juga nggak memberi Lawrence kesempatan yang adil. Ternyata ada banyak hal di dirinya, lebih dari sekedar atlet yang tampan. Setelah pertemuan kami, aku nggak bisa berhenti memikirkan Lawrence, dan ternyata dia pun merasakan yang sama. Dia mengirim pesan dan bilang ingin menemuiku lagi. Di sepanjang minggu itu kami bertemu sepulang sekolah. Aku suka sekali nongkrong dengannya, dan getar rasa di antara kita nggak terbantahkan. Saat kami bersama, rasanya sangat menyenangkan. Aku membuka diri padanya, dan aku merasa sangat aman bersamanya. Kami memiliki hubungan yang sangat dalam. Tapi saat di sekolah, dia berbeda. Aku nggak bodoh, aku tahu dia membawa kami ke restoran dan bioskop di kota sebelah, jadi nggak seorangpun yang dia kenal akan melihat kami bersama. Dan dia hampir nggak memperhatikanku saat kami berpapasan di lorong sekolah. Meskipun itu membuatku rendah diri, aku bisa mengatasi perasaan diabaikan. Tapi saat aku sedang membareskan loker, temannya melempar bola kertas ke arahku. Aku nggak peduli, dan melanjutkan saja, jadi dia melempar bola kertas lainnya, kemudian berkata, Dia gendut banget sampai-sampai nggak berasa. Kata-kata itu sangat menyakitkan. Ini diperparah lagi saat aku berbalik dan melihat Lorenz lagi berdiri di sana. Nggak ngomong apa-apa saat temannya menertawaiku. Lorenz langsung mengirimiku pesan berkata temannya itu memang brengsek dan bahwa aku ini cantik. Itu nggak mengubah kenyataan aku merasa sangat terluka. Suatu hari Lorenz mesti pergi ke pesta rumah temannya, yang tentu saja aku nggak diundang. Kemudian di sekolah di hari Senin, semua orang membahas tentang pesta itu. Dan segera aku dengar kalau Lorenz telah mencium gadis populer bernama Saskia. Aku menemuinya, dan dia bilang itu karena teman-temannya mengira dia masih single. Aku sangat patah hati. Aku mencintainya, tapi aku nggak bisa lagi melakukan ini pada diriku sendiri. Jadi ku katakan padanya aku nggak bisa terus menjadi rahasia kecilnya yang kotor. Dia memohon padaku untuk melanjutkan hubungan kami. Karena dia mencintaiku, tapi dia nggak bisa memberitahu orang-orang tentang aku. Belum. Aku nggak bohong, aku sempat memikirkan soal itu, malah seharian penuh. Tapi kemudian aku sadar aku pantas mendapatkan lebih. Sehancur-hancurnya hatiku, aku putus dengan Lorenz. Setelah kami putus, terkadang aku menerima pesannya. Aku tahu bahwa jauh di lubuk jiwanya, dia masih mencintaiku. Tapi mari kita pertimbangkan ketidakperduliannya tiap kali kami bertemu di sekolah, dan upayanya untuk menjaga parasnya yang terkenal itu, dan lihat. Aku nggak sanggup lagi. Jelas, dia sudah memilih, dan itu bukanlah aku. Hasratnya menjaga ketenarannya terlalu besar untuk memberitahu semua orang bahwa dia mencintai cewek biasa dan aneh sepertiku. Tapi apa salahnya jadi cewek introvert dan pemalu? Aku sadar bahwa selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri. Aku lihat semua kekuranganku, bukannya sisi positifku. Jadi aku bergabung di klub seni sekolah, dan aku dapat beberapa teman baru. Nggak satupun dari kami ini populer, tapi siapa yang peduli? Ternyata aku salah mengenai teman. Mereka itu bisa jadi sangat mengagumkan jika kamu berhasil menemukan yang tepat. Salah seorang temanku mengenalkan aku ke cowok dari sekolah lain yang namanya Max, dan sekarang aku pacaran dengannya. Aku rasa sebagian dari diriku akan selalu peduli dengan Lawrence. Lagi pula, dia cinta pertamaku. Tapi aku layak dapat lebih daripada jadi rahasia kecil kotor seseorang. Jangan pernah biarkan siapapun menyembunyikanmu. Cuma karena takut apa yang teman mereka akan katakan. Kamu berharga lebih daripada itu. Mereka harus yakin jika nyatanya mereka bisa lihat betapa menakjubkan dirimu. Begitu juga teman mereka. Hai, namaku Jamie. Umurku 30 tahun. Aku punya pekerjaan bagus dan rumah besar. Hidupku mungkin terlihat sangat menabjubkan. Dan aku sudah mendapatkan semuanya. Sebelum lagi aku akan menikah. Dan tunanganku hamil. Kedengarannya bagus kan? Tapi tolong percayalah, semua hal tidak selalu seperti yang terlihat. Nyatanya, hidupku cukup rumit dan sudah dari sejak aku lahir. Karena itu, izinkan aku bercerita dari awal. Ibuku melahirkanku ketika dia seusiaku. Tapi aku tidak pernah tahu siapa ayahku. Ini selalu menjadi misteri. Aku bisa tumbuh besar. Dan sepertinya, kakek nenek pun juga tidak tahu. Aku adalah anak tunggal dan punya sosok pria di rumah. Itu bagus. Tapi ibu tidak pernah punya pacar. Ibu cuma bilang kalau ayahku itu orang yang sangat cerdas. Dan dia sangat sibuk. Aku jarang membahasnya karena aku takut menyakiti ibu. Tapi sekarang, tunanganku hamil. Aku sendiri sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Jadi aku tidak bisa berhenti bertanya siapa ayahku dan di mana dia berada. Aku baru saja membeli sebuah rumah besar di pusat kota. Dan saat melihat tunanganku hamil, ibu pindah bersama kami untuk membantu kami mengurus rumah. Suatu hari, aku bekerja di rumah. Dan di sela-sela rapat, ibu datang ke kantorku. Dan bertanya, apa kami bisa ngobrol? Dia duduk dan memberitahu aku betapa bangganya dia terhadap aku. Dan bahwa, menurutnya, aku akan menjadi suami dan ayah terbaik. Dia menetaskan air mata saat dia mengatakan ini. Dan untuk pertama kalinya, dalam beberapa tahun, aku merasakan kesedihan mendalam. Aku sangat ingin dia memberitahuku tentang ayahku. Satu-satunya sosok ayah yang pernah aku punya, selain kakek, adalah guru pendidikan olahragaku di SMA. Karena beberapa alasan, dia sangat memperhatikanku. Dan dia bahkan memberiku beasiswa ke perguruan tinggi yang bagus. Sampai hari ini, aku masih berpikir dia yang membayar uang kuliahku. Karena aku tidak cukup pintar untuk mendapatkan beasiswa. Dan ibuku tidak akan pernah mampu menyekolahanku ke perguruan tinggi. Dia tipe pria seperti itu. Dia pergi keluar dari jalan untuk membantuku. Aku ingat suatu kali, aku dibully karena yang paling pendek di tim bola basket kami. Dan dia membela aku dan memberikan skor ke tukang bully itu. Aku seperti anak kesayangan guru olahraga. Tapi rasanya menyenangkan. Bahkan sampai sekarang, aku masih menindukannya. Apa yang ibu katakan, selanjutnya agak aneh. Dia memberitahuku bahwa dia telah memeriksa daftar tamu pernikahan kami dan telah mengundang Pak Simons. Aku bingung. Pak Simons adalah nama guru olahragaku tadi. Maksudku, aku memang merindukannya. Tapi aku sudah bertahun-tahun tidak berbicara dengannya. Kenapa kami mengundangnya ke pernikahan kami? Ibuku melihat kebingungan di wajahku. Dan tiba-tiba dia menangis. Aku tidak pernah siap mendengar apa yang dia katakan selanjutnya. Dia berkata, sudah seharusnya, ibu dan ayah mempelai pria hadir di pesa pernikahan. Aku tidak mengerti. Dan kemudian tiba-tiba aku sadar. Pak Simons adalah ayahku. Aku tidak percaya Pak Simons adalah ayahku. Semuanya jadi masuk akal sekarang. Bertahun-tahun, dia memperlakukanku seperti anaknya. Ya, itu karena aku memang anaknya. Aku tidak bisa memproses semuanya. Melalui isak tangis, ibuku menjelaskan bahwa dia adalah kekasihnya 31 tahun yang lalu. Dan meskipun dia sudah menikah, dia jatuh cinta padanya dan mereka berselingkuh. Menyebabkan ibuku hamil denganku. Istrinya telah mengetahuinya dan memberitahu semua orang. Tak lama kemudian, ibuku menjadi kambing hitam di kota dan harus pindah kota untuk memulai segalanya dari awal. Bahkan orang tuanya sendiri tidak mengakuinya. Mereka sangat malu padanya. Setelah aku 5 tahun, kakek nenek akhirnya bisa memaafkannya dan membiarkan kami kembali ke kehidupan mereka. Ibu mengirimku ke SMA itu agar aku bisa menghabiskan waktu bersama ayahku. Selama bertahun-tahun, aku bertanya-tanya siapa dia dan kenapa dia tidak ingin bertemu denganku. Dan selama ini, dia berada di dekatku. Aku merasa sangat kesal dengan ibuku. Kenapa dia menunggu begitu lama untuk memberitahuku? Dia bilang kalau ayahku selalu memikirkanku setiap hari dan akan sangat berarti baginya jika dia bisa hadir di pesta pernikahan. Kesedihanku tiba-tiba berubah menjadi kemarahan. Aku dikenal sebagai anak tanpa ayah seumur hidup dan aku sering dibuli karena ini. Dan itu semua salah ibuku. Aku melihatnya dan aku mulai berteriak padanya. Aku menyuruhnya keluar dari rumahku. Tapi turaanku memasuki ruangan dan aku melihatnya mengelus calon anak kami. Aku merasa putus asa. Ibuku telah melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya dan aku. Aku tidak tega mengusirnya dari hidupku. Seperti yang dilakukan orang tuanya. Aku menghampirinya, memeluknya, dan memberitahunya tentu saja ayahku bisa datang. Ayahku, aku punya ayah. Hidup mungkin tidak sederhana, tapi setidaknya aku tahu siapa ayahku sekarang. Dari luar kehidupan seseorang bisa terlihat luar biasa, tapi kalian tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itulah kenapa penting untuk selalu bersikap baik kepada orang lain, karena kalian tidak pernah tahu cerita apa yang dialami seseorang. Like video ini dan beri komentar di bawah jika kalian tahu bagaimana rasanya punya kehidupan yang rumit. Ingat, hidup selalu penuh dengan pasang surut, tapi kita harus merayakannya setiap saat. Hai, ini aku lagi, Adeline, mahasiswi tekun dan guru les piano paru waktu. Apa kamu masih ingat? Seperti yang kujanjikan di bagian sebelumnya, aku kembali untuk beritahu kalian kelanjutan ceritaku. Jadi, begini ringkasan singkatnya. Satu-satunya caraku tetap bisa berkuliah adalah dengan mendapatkan salah satu beasiswa yang ada. Masalahnya ada Rian, si cowok pintar yang menghalangi jalanku. Jadi, ku gunakan pesonaku untuk yakinkan dia agar mengacaukan ujiannya supaya aku dapat jatah beasiswa. Ya, aku tahu. Aku ini payah banget. Tapi kemudian aku sadar aku jatuh cinta padanya. Jadi, aku sudah paham dan akan menyuruhnya berusaha yang terbaik dalam ujian. Hanya saja teman sekamarku didi yang jahat mendatanginya lebih dulu dan memberitahu semuanya. Aku harus duduk di sepanjang ujianku menyadari Rian membenciku. Segera setelah aku selesai, ku kemasi barang-barangku untuk pulang karena aku yakin aku nggak akan menang beasiswa sekarang. Lagi pula, aku nggak mau dekat-dekat didi atau harus khawatir ketemu Rian. Saat ku seret koperku menyeberangi halaman kampus, ku rasakan diriku ini penuh rasa sesal, kesedihan, dan aku merindukan Rian. Tiba-tiba aku merasakan sebuah pelukan dari belakang. Ada wangi yang familiar dan hangat suara berbisik di telingaku. Aku minta maaf, aku salah paham terhadapmu. Aku berurai air mata. Aku berbalik dan mendekatnya. Ternyata, tepat setelah ujian selesai, Bella, teman satu asramaku yang luar biasa, menemui Rian dan menjelaskan semua padanya. Aku merasa sangat beruntung punya teman baik hati sepertinya. Aku mengundang Rian datang mengunjungi kampung halamanku. Ibuku senang sekali melihatku mengajak cowok ke rumah. Dan walaupun ku katakan pada ibu kami hanya berteman saja, aku tahu yang nggak percaya itu. Karena rasa di antara kami begitu terlihat jelas. Ibu terlihat sangat puas dan bahkan berbisik di telingaku. Pilihan yang bagus, Eddie. Malam itu, ibu memasak stik dan kentang dopinoa sebagai suguhan untukku dan Rian. Kami ngobrol Rian dan ibu menaruh minat tulus pada Rian dan keluarganya. Dia menanyakan padanya pertanyaan biasa, seperti kamu jurusan apa, tinggal di mana, orang tuamu kerja apa. Tapi saat Rian menyebutkan nama ayahnya, ibu menjatuhkan garpunya. Ibu bertanya lebih rinci, dan kemudian wajahnya jadi pucat. Aku bertanya padanya apa ibu baik-baik saja dan ia beralasan agak lelah. Jadi ia menyuruh kami untuk melanjutkan makan lalu pergi ke kamarnya. Malam itu, setelah ku tata tempat tidur di kamar tamu untuk Rian, aku menuju kamar ibu untuk bertanya apakah beliau sudah merasa baikan. Aku melihatnya duduk di sana memandang keluar jendela dan menangis. Aku memanggil, ibu, ada masalah apa, bu? Dia memandang lurus ke arahku, lalu berkata pelan, Maaf, tapi kamu nggak bisa bersama Rian. Ini nggak masuk akal bagiku, karena sebelumnya dia bilang ia menyukai Rian. Jadi ku tanyakan padanya, Kenapa begitu, bu? Ibu sangat mendukungnya tadi. Kemudian ibu menggegam tanganku saat memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Ayah Rian adalah pria yang membuat perusahaan ayahku bangkrut dan mengakibatkan ayah mengakhiri hidupnya sendiri. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu. Melihat air mata bercucuran di pipi ibuku, aku paham bahwa meskipun ini menyayat hati, tapi ini benar adanya. Rian bukan hanya cowok tampan yang kusuka, tapi dia juga anak putra dari musuh keluarga kami. Malam itu aku nggak bisa tidur. Bagaimana bisa semuanya bisa sangat kebetulan? Cinta kami sedang bersemi dan sekarang berada dalam situasi yang nggak jauh berbeda dengan Romeo dan Juliet. Aku tahu memang bukan salah Rian kalau ayahnya adalah pebisnis yang nggak punya hati. Tapi di waktu yang sama, bagaimana mungkin aku terus menemui cowok yang aku tahu adalah putra dari pria yang menyebabkan ayahku mengakhiri hidupnya. Apalagi nggak mungkin juga orang tuanya bakal menerimaku kalau mereka tahu identitasku sebenarnya. Aku nggak tahu gimana cara beritahu Rian kebenarannya. Maksudku, nggak mungkin muncul begitu saja dan langsung memberitahunya kalau ayahnya pada dasarnya adalah seorang pembunuh. Nggak, aku nggak mau menyakiti Rian seperti itu. Keesokan paginya, Rian buru-buru pergi sebab ayahnya menelponnya dan memberitahu ada kondisi darurat. Dia memberiku ciuman perpisahan dan aku merasakan hatiku terluka. Itu bukan saja ciuman pertama kami, tapi aku tahu itu pasti yang terakhir. Dia bilang akan menemuiku di kampus dan aku bergumam, ya, tentu. Aku nggak punya cukup uang untuk kuliah. Ya, nggak mungkin aku bisa balik ke sana. Aku merajuk di sekitar rumah merasa nggak karuan. Kemudian di luar dugaanku, pihak kampus menelpon dan memberitahu bahwa aku mendapatkan beasiswanya. Ini sungguh mengejutkan dan meski merasa beruntung, aku juga merasa sedih. Ini berarti aku nggak bisa menghindari Rian. Sebaliknya, aku harus menghadapi cowok yang kusukai ini setiap hari dengan kesadaran aku akan mengkhianati memori ayahku jika aku terus bersamanya. Rian bilang dia akan menjemputku di bandara. Aku sangat gugup. Nyatanya, aku takut nggak bisa kendalikan emosiku yang saat bertemu dengannya membuatku jadi senang. Saat aku menunggunya, tiba-tiba di HPku muncul kalimat, Sayang, maaf, aku nggak bisa menjemputmu. Ada urusan penting saat ini dan aku harus tetap di sini lalu membantu ayahku memecahkan masalah perusahaan. Aku akan berusaha pulang secepat mungkin. Aku kangen dan nggak sabar ketemu kamu. Aku merasa kecewa. Tapi ini malah bagus. Aku nggak harus merasa sangat canggung perihal menemuinya lagi. Saat aku menunggu di halte bus, aku bertemu cowok yang bernama Junsu. Ternyata dia baru saja tiba dari Korea dan kuliah di kampus yang sama denganku. Dia terlihat sangat canggung, persis seperti saat aku pertama ke sini. Kutawarkan diri menunjukkan jalan kembali ke kampus karena aku juga sedang menuju ke sana. Dua minggu berlalu dan Rian masih belum kembali ke kampus dan aku nggak menerima pesan apapun darinya. Meskipun ini membuatku sedih, aku berusaha meyakinkan diri kalau ini untuk yang terbaik. Aku kembali ke pekerjaan paru waktuku di restoran. Bosku memberitahu ada anak baru yang masuk, jadi tugasku mengajarinya harus melakukan apa. Dia kemudian mengenalkanku kepadanya. Junsu Ternyata dia anggota staff yang baru. Semua orang di restoran terus menggodaku kalau Junsu menyukaiku. Bahkan Bella berkata demikian, Aku nggak tahu apa ini benar atau nggak karena aku selalu fokus belajar dan bekerja. Yang manapun nggak masalah karena hatiku masih tertambat pada Rian. Kemudian suatu hari sepulang kampus saat pikiranku kalang kabut, langkah kakiku menuntunku menuju rumah Rian. Ada tiga orang berpenampilan seram sedang berdiri di luar rumah megak itu dan ada tanda dijual di pintu gerbang. Apa yang terjadi? Aku mulai khawatir. Kenapa Rian nggak mengirimiku pesan? Di mana dia sekarang? Aku berdiri di sana sebentar lalu kemudian mengeluarkan HPku dan scrolling namanya, tapi aku nggak bisa memantapkan hati menelponnya. Saat aku dalam masalah, Rian selalu ada, membantuku dan menyayangiku. Tapi sekarang aku nggak bisa lakukan apa-apa untuk membantunya. Kenyataan ini menyadarkanku seberapa besar aku mencintai dan merindukannya. Aku akhirnya berjalan ke taman kota dan berbaring di rumputan dekat tanau di mana Rian dan aku dulu belajar bareng. Aku mulai menangis. Saat itulah Junsu muncul. Ternyata dia sering datang ke sini untuk piknik. Dia duduk di sebelahku dan memberiku segelas soju dan beberapa daging kering yang lezat. Minuman ini luar biasa. Kalau nggak bisa membuatmu ceria, berarti nggak ada yang bakalan bisa. Dia tersenyum padaku. Dia ini cowok yang manis dan aku hargai kebaikannya. Aku masih menangis saat ku minum soju itu. Lalu akhirnya, kuungkapkan semua perasaanku. Dia sungguh pendengar yang baik dan dia nggak terlihat keberatan aku menangis di bajunya. Kemudian tiba-tiba aku mendonga ke atas dan melihat sesosok yang nggak asing berdiri di atasku. Itu adalah Rian. Awalnya harus kucubit diriku. Apa soju itu sudah merasuk ke kepalaku dan membuatku membayangkannya? Aku melepaskan Junsu dan melompat berdiri mengusap mataku untuk melihat lebih jelas. Itu memang benar. Rian. Dia berdiri di sana. Terlihat terkejut dan sangat marah. Dia kemudian berpaling dan aku mengejarnya. Tapi karena aku agak mabuk, aku terjatuh ke tanah. Aku berteriak menjelaskan padanya bahwa itu nggak seperti kelihatannya, tapi dia memilih untuk mengabaikanku. Aku nggak punya pilihan selain berbaring saja di tanah dan menyaksikan cowok yang kucintai segenap hati berjalan meninggalkanku. Saat ini semua nampak sangat rumit. Tetap ikuti bagian akhir dari kisahku ini. Percayalah, kalian pasti nggak mau ketinggalan. Hai, namaku Camilla. Jadi, ada hal buruk yang sudah kulakukan. Sekarang aku sangat malu soal itu. Dan, aku sudah jadi orang yang berbeda sekarang. Dan ku ceritakan ini ke kalian semua agar kalian nggak melakukan kesalahan yang sama sepertiku. Aku ini cewek yang populer di SMAku. Begitu juga sahabatku, Lisa. Kami berdua cukup disukai, tapi anak lainnya seperti lebih suka padaku daripada dia. Kurasa dia tahu soal ini. Dan itu artinya, diam-diam, kami saling bersaing dalam segala hal. Mulai dari memakai pakaian terimut sampai soal dapetin perhatian cowok terseksi di sekolah. Kurasa ini bikin kami berdua jadi teman tapi lawan. Jadi, pesta prom kurang beberapa minggu lagi. Dan mahkota ratu prom sudah dalam genggamanku. Tapi kemudian, aku dengar rumor murahan yang beredar mengenaiku. Misalnya, gimana aku nyumpa carita stone di balik gudang sepeda. Dan gimana aku nulis komentar jahat soal cewek-cewek yang lain di dinding bilik kamar mandi. Aku coba nggak hiraukan rumor konyol ini. Tapi tetap aja sepertinya semua orang percaya itu. Parahnya lagi, aku punya firasat kalau Lisa, yang lagaknya sok manis di hadapanku ini, ada hubungannya dengan rumor tadi. Lagian, aku tahu seingin apa dia jadi ratu prom. Hal ini berlanjut sampai beberapa hari. Semua orang bisik-bisik dan nunjuk ke arahku saat aku jalan. Aku marah sekali, terutama karena Lisa tetap menikmati hidupnya dan pura-pura kasihan padaku. Aku sudah muak. Jadi hari itu, saat istirahat makan siang, aku langsung melabraknya di kantin. Kami bertengkar hebat, saling berteriak. Lalu kulemparkan dususu milikku ke arahnya, kemudian membawa bekal makan siangku ke meja lain di pojokan. Aku duduk di sana sendirian, sambil menangis saat seseorang menepuk bahuku. Itu ternyata Obri mengajakku untuk bergabung di mejanya. Aku dan Obri kenal lama, karena dia dulu teman masa kecilku. Tapi sejak di SMP, dia ini agak jadi pecundang, jadi sudah lama aku nggak lagi bicara dengannya. Aku setuju, dan mengikutinya ke meja lain sembari menangis. Kelompok temannya itu sekumpulan kutubuku, dan aku mungkin pernah menggoda beberapa dari mereka sebelumnya. Ini canggung. Segera setelah aku duduk, kulihat cowok bernama Scott, yang juga kelihatannya tidak pada tempatnya. Dia terlalu tampan untuk berada di meja ini. Dia itu bikin nongkrong sama para pecundang ini rasanya jauh lebih gampang. Waktu kami semua ngobrol, aku sudah bayangkan gimana aku sama Scott jadi pasangan serasi, dan kami bisa pimpin kelompok ini. Tentu saja, aku masih sangat marah dengan Lisa, jadi kubuat sebuah rencana balas dendam. Aku minta kutubuku Obri untuk membantuku mengacaukan pesta prom. Kalau aku nggak bisa jadi ratu prom, maka aku mau menghancurkannya, jadi Lisa juga nggak bisa mendapatkannya. Aku meyakinkan mereka terus menerus tentang bagaimana mereka seharusnya membela diri mereka sendiri, dan mengalahkan si cewek kejam yang populer ini, Lisa. Sebagai korban terakhirnya, kurasa aku sudah menyampaikan pidato yang cukup inspiratif, yang bikin mereka semua bersemangat untuk bergabung denganku. Kru kutubuku ini sangat pintar, sehingga mudah bagi mereka mengacaukan sistem kelistrikan di pesta prom. Mengganti daftar lagu dengan sesuatu yang lucu, merusak minuman, menyiramkan seember air ke arah para pemenang saat mereka mengumumkan raja dan ratu pesta prom di panggung. Sambil mempersiapkan hari besar itu, aku makin sering nongkrong dengan mereka, dan aku nggak akan bohong kalau itu memang menyenangkan, dan aku sepertinya suka mereka. Mereka nggak lakukan pertemanan palsu sebagaimana yang kujalani dengan Lisa. Dan hal ini bikin hidup jauh lebih mudah. Bersamaan dengan rencana balas dendamku, aku juga punya misi lain, Si Scott, ingatkan, aku putuskan untuk lakukan pendekatan dan menggodanya tiap kali kami ketemuan. Aku lihat Aubrey diam-diam meliriknya sesekali, jadi aku pernah bercanda menanyakan padanya apa dia suka Scott, dan dia tersipu malu sambil berkata liri, Iya. Kasihan Aubrey, karena Scott itu jauh di luar jangkauannya. Suatu hari, aku meminta Scott menemaniku membeli barang untuk prank kami. Saat kami di mobil, aku bertanya padanya kenapa dia masuk ke kelompok ini, karena mereka semua ini kan payah. Dan dia bilang, sebenarnya itu karena dia suka Aubrey, jadi bergaul dengan kelompok, dan bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengannya. Bagi pula anak lainnya juga sebenarnya seru. Aku agak marah, soal dia ternyata suka sama Aubrey, jadi kukatakan padanya, sayang sekali, tapi kamu bukan tipenya Aubrey, dia ini sukanya sama cewek. Kuulurkan lengan, dan menyentuh lengannya. Lalu bilang, kalau kita pacaran, kita akan jadi pasangan paling keren. Aku akan jadi cewek populer lagi, dan dia juga akan mendapatkan ketenaran yang pantas didapatkannya. Lupakan para kutubuku itu, karena mereka akan menghambat kami berdua. Dia tetap tenang, dan menyuruhku untuk berhenti. Tapi aku tetap saja menggodanya, sampai dia menurunkanku di rumahku. Akhirnya, hari besar itu tiba, dan aku datang terlambat ke pesta prom. Karena aku hanya ingin melihat pertunjukan akhir dari Lisa yang basah kuyuk di panggung. Saat aku jalan memasuki lokasi, ku kira tempat ini bakalan berantakan. Lampu berkedip-kedip, musik yang payah, dan orang-orang mengeluh soal minumannya. Tapi, semuanya kelihatan baik-baik saja. Aku nggak paham. Jadi, ku temui salah satu kutubuku itu, dan tanya gimana dengan rencananya. Tapi, mereka cuma mengangkat bahu, dan pergi menari. Aku sedikit geram, tapi kemudian tiba saatnya pengumuman Ratu Prom. Yang nggak mengejutkan lagi, Lisa menang. Dengan penuh semangat, aku menunggu guyuran air yang memalukan itu bakal terjadi. Tapi, nyatanya tidak. Ada apa ini? Kami sudah rapat kelompok kemarin, memastikan semuanya siap. Aku sangat marah sampai meneriaki satu cowok dari kelompok kutubuku itu. Dan dia bilang, mungkin sebaiknya ku periksa sendiri. Aku lalu naik ke panggung, memeriksa saat semua orang mulai pergi. Tapi, saat aku mendongak ke atas, ember air itu menimpaku. Aku berteriak sangat keras. Semua orang terdiam dan berbalik menatapku. Aku berdiri di sana basah kuyuk dan merasa dipermalukan di depan seluruh warga sekolah. Lalu, entah dari mana seluruh anggota kelompok kutubuku, termasuk Aubrey, berkumpul di depanku dan berkata aku pantas mendapatkan ini. Ternyata, Aubrey dan Scott sudah pacaran cukup lama. Dan dia telah menceritakan semua yang kukatakan. Aubrey bilang dia sudah memberiku kesempatan kedua untuk berada di kehidupannya lagi. Dan aku tetap nggak ada perubahan. Dan aku tetaplah cewek egois yang sama. Sekarang aku sudah kuliah. Dan sekarang aku jadi orang yang lebih baik. Itu semua sudah berlalu. Aku sudah minta maaf ke Aubrey. Tapi, aku masih merasa malu jika mengingatnya. Kuharap kalian bisa memetik pelajaran dari kesalahanku dan nggak mengacau seperti yang kulakukan. Menjadi populer itu menyenangkan dan sebagainya. Tapi kini aku tahu bahwa ada hal-hal yang lain yang jauh lebih berharga. Panggilan Bumi Kautum. Berhenti menatap saudaraku yang payah itu dan dengarkan aku. Aku berbalik dan menatapnya. Ya ampun. Kuharap wajahku tak memerah. Ya. Maaf. Aku bergumam. Dia menggelengkan kepala padaku. Uhuh. Semakin dingin. Dia melilitkan jaketnya lebih erat di tubuhnya. Oh ya. Kau pasti tak sabar dengan acara menginap di akhir pekan ini? Jadi kau tetap akan bawa kopermu yang penuh baju Chicago keren itu kan? Tentu. Itu semua akan jadi milikmu. Aku tersenyum. Tak mampu menahan diri berusaha melihat kakaknya dari sudut mataku. Dan kau janji akan memberi waktu untukku dan set berduaan kapanpun ku kedipkan mata ke arahmu. Aku memastikan. Tentu. Kau bisa mengandalkanku. Cuma jangan ciuman di depanku. Jadi, namaku Autumn dan aku gadis Chicago yang kini tinggal di kota kecil Texas. Kalian tahu, setelah karantina pertama dicabut, kami pindah ke sini supaya orangtuaku bisa merawat nenek. Sekarang, aku baru di sekolah. Tapi untungnya semua orang sepertinya baik. Terutama cewek yang duduk di sampingku di kelas bahasa Perancis ini, si Lilian. Dia belum pernah keluar Texas. Jadi dia senang sekali mendengar ceritaku tentang Skydeck dan festival Lola Paloza. Hebatnya lagi, dia punya saudara kembar terseksi yang pernah ada. Namanya Seth. Dia bahkan lebih tampan dari Justin Bieber. Aku bisa menetapnya seharian. Haaah. Texas terkenal akan banyak hal. Cuaca panas terik, barbecue, dan rodeo. Tetapi salju bukanlah salah satunya. Anehnya, di musim dingin ini diperkirakan akan terjadi badai salju. Dan tentu saja, Lilian sangat senang seperti anak kecil di malam ulang tahunnya. Duh, cuaca dingin. Aku sudah bosan dengan itu. Tapi tak bisa kutolak ajakan menginap sedangkan Seth akan ada di sana, ya kan? Ini kesempatan sempurna untuk bisa dekat dengannya. Maksudku, tak ada cowok jomlo manapun yang bisa menolak cewek yang menyatakan perasaan mereka di hari pertama turun salju. Terutama yang berasal dari Texas yang cerah. Aku bisa jadi putri salju untuknya di dunia nyata. Lilian kemudian mulai mengoce soal semua rencana akhir pekannya. Antisipasinya yang berlebihan sangatlah lucu. Maksudku, itu kan cuma salju. Tapi kurasa, bagi cewek yang bahkan tak punya butsu hujan, ini merupakan momen yang sama penting seperti Thanksgiving. Aku mungkin tak sebersemangat itu membayangkan melihat salju. Tapi aku ingin, meski sedikit gugup, bisa bertemu Seth. Kami semua akan habiskan akhir pekan bersama di pondok peristirahatan keluarga Lilian. Dan tanpa ada orang tua. Ya, zona bebas orang dewasa. Itu terdengar seperti surga, ya kan? Pagi itu, Trevor dan Lilian datang menjemputku. Lilian sangat senang ketika melihat koper besarku berisi baju musim dingin yang kujanjikan padanya. Sampai-sampai dia sendiri mampu masukkan itu ke bagasi mobil tanpa usaha. Dia pasti sangat menyukainya, ha? Oh iya, maaf, aku lupa sebutkan Trevor. Dia itu cowok kutubuku di kelas kami dan juga teman baik Seth. Semua orang tahu dia suka Lilian, tapi sudah jelas Lilian tak suka. Dia hanya ingin seorang pesuru. Jadi tak mengejutkan kalau Trevor mau bergabung dengan kami di acara ini dan dengan sukarela mengantar Lilian dan juga aku rupanya menuju tempat tersebut. Oke, sebelum kau bertanya, Seth sudah tiba di pondok karena dia harus bawa makanan dan siap-siap. Jadi, jangan khawatir, kau akan segera ketemu pangeran tanpanmu. Lilian iseng menjenggolku. Aku berusaha keras, pura-pura tak terpengaruh dengan candaannya. Tapi hanya memikirkan Seth saja membuat jantungku berdetak kencang lagi. Kami tiba di rumah kayu yang cantik di luar kota. Ku buka pintu dengan semangat lalu berkeliling ke dalam mencoba mencari Seth. Oh, itu dia di halaman belakang memanggang marshmallow. Betapa mengemaskannya dia terlihat memakai sweater itu. Tapi, oh, dia tidak sendiri. Ada seorang cewek sedang duduk di sebelahnya. melihatku kebingungan, Lilian menuntunku keluar. Autumn, ini sepupu kami, Charlie. Lilian menunjuk cewek tadi. Dan ini Seth. Kalau-kalau kau tak tahu, dia menggodaku. Yesus. Lilian, tetaplah tenang. Dia membuatku memerah seperti tomat lagi. Kemudian, dia berkedip padaku dan menyuruh kami berdua masuk untuk siapkan minuman dan salad. Sementara dia dan Trevor mengurus barbeku. Kami pun melakukannya. Setelahnya, aku bahkan membantu Seth mendekor ruangan itu dengan lampu berkelap-kelip. Romantis, bukan? Ya, semestinya begitu kalau tak ada Charlie di sana. Dia tak mau tinggalkan Seth sendiri sebentar saja. Dia tak membantu. Dia cuma duduk di sana mengecat kukunya. Uh, ya ampun. Apa dia tak mengerti? Jadi, saat Seth pergi ke kamar mandi, aku mendatanginya. Dan sambil memaksakan senyum, aku berkata, Hei, di sini membosankan. Kenapa kau tak di luar saja? Enggak ah. Aku tak apa-apa. Dia perhatikan kuku-kukunya yang baru dicat. Lilian perlu privasi dengan temannya. Lagi pula, Seth tak nyaman berada dengan orang asing. Apa? Aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Jadi, aku ini bukan orang asing. Cewek ini mengacaukan rencanaku. Uh, tidak. Dia mengacaukan hidupku. Sejauh ini, malamku tak berjalan persis seperti rencana. Selain Charlie tak biarkan aku dekat-dekat dengan Seth, dia juga bersikap aneh di dekatnya. Diambilnya roti burger milik Seth dan menuangkan saus di atasnya. Ya ampun, memangnya dia itu siapa? Ibunya? Kemudian ada Trevor, yang terlihat benar-benar mematung saat Lilian berpegangan ke lengannya karena diserang serangga. Hah? Kukira Trevor menyukainya. Terserahlah. Aku perlu waktu sendirian bersama Seth. Jadi, aku mengedip ke Lilian. Tapi dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku berusaha menendang kakinya di bawah meja. Tapi dia menjauhkan kakinya dan sepertinya masih tak sadar. Aku tak tahan lagi. Jadi, aku masuk ke dalam untuk membuat coklat panas. Kudengar langkah kaki di belakangku. Mengira itu Seth? Aku berbalik siap untuk merayu. Tapi, oh, itu cuma Trevor. Saat kau kembali kelilian manismu itu? Tolong bilang kalau aku ini tak kelilipan. Justru, aku berusaha kontak mata dengannya. Trevor bergumam. Katakan sendiri saja. Dia bukan Lilianku. Aku kesini untuk alasan lain. Hei, hei, kenapa kau jadi tiba-tiba menggerutu? Ya ampun, aku cuma bercanda. Dia diam sejenak sebelum akhirnya mengatakan, hmm, Autumn, aku menyukaimu. Tapi, Lilian baru saja memberitahuku kau suka Seth. Jadi aku tak bisa menunggu. Bingung, aku menjawab. Tunggu dulu. Jadi kau memberitahuku kalau kau suka padaku? Bukan, Lilian? Ya, tapi rencanamu dengan Seth tak akan berhasil. Cukup, aku tak menyukaimu. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Aku segera pergi. Bersiap membuat cowok yang sebenarnya ku sukai terkesan. Bukannya buang-buang waktu dengan kutub buku ini. Suara Lilian di luar menghentikanku. Kau ini mikir apa sih? Kenapa kau cium Charlie? Dia itu harusnya jadi sepupu kita. Tapi kan dia bukan. Lagian tenang saja. Autumn toh tak ada di sini. Seth mengangkat bahu. Dia bisa keluar kapan saja. Kita sudah sepakat. Jangan kacaukan ini. Kalau tidak, aku mau uangku kembali. Apa-apaan? Kurasakan amarah bergejolak dalam diriku. Aku cukup yakin ada asap mengepul dari telingaku. Aku hendak keluar ke sana melabrak mereka saat ada tangan menariku. masuk lagi. Aku berusaha memberitahumu tapi kau tak mau dengar. Lilian itu mempermainkanmu hanya demi koper baju Cicago-mu. Dia sangat suka itu. Dan Seth pacaran dengan Charlie. Mereka berdua bagian dari rencana Lilian. Dia sudah membayar mereka. Wah, ini menyakitkan. Di sanalah aku mengira aku punya teman baru yang hebat. Dan calon pacar baru. Tapi itu semua hanya tipuan. Dan demi apa? Sebuah koper berisi beberapa mantel indah di dalamnya? Aku sedang pertimbangkan apa selanjutnya saat ponselku berbunyi. Itu info cuaca. Ternyata, badai salju diramalkan datang lebih cepat dan jauh lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian semua ponsel kami mulai berbunyi. Itu dari orang tua kami. Mereka menyuruh kami tetap di dalam apapun yang terjadi dan memastikan kami menutup semua pintu dan jendela. Badai segera datang dengan penuh amarah. Awalnya, yang lain tampak terpesona menatap kepingan salju di luar jendela. Tidak untukku. Tidak. Aku terlalu kesal karena tak bisa kabur dari orang-orang munafik ini dan pulang ke rumah. Kami berkumpul dan menyiapkan tempat bersantai di ruang keluarga. Semuanya baik-baik saja sampai sinyal telpon mulai nyala mati. Lalu internetnya mati total. Lilian bahkan berteriak dan membanting layar ponselnya saat dia sadar foto terakhir di Instagramnya belum selesai terunggah. Kasihan Trevor harus menenangkannya. Sudah saatnya membuat malam ini menarik. Jadi dengan tersenyum aku berkata, aku tahu sebaiknya kita ngapain. Ayo kita main trot order. Kemudian aku memeluk Seth dan dengan nada lembut berkata, Seth, badainya benar-benar membuatku takut. Dia memandang canggung tapi membalas. Tak apa, aku akan menjagamu. Kemudian dia melingkarkan lengannya padaku. Aku melihat ke arah Charlie. Dia tampaknya tak terganggu. Hah? Itu aneh sekali. Jadi saat tiba giliranku menanyakan ke Charlie suatu kebenaran, ku dengar Lillian mendapat luka di lututnya saat liburan keluarga. Bisa kau beritahu kami cerita itu? Lillian, kebingungan. Ya ampun, Autum, pertanyaanmu payah sekali. Kau menyianyikan giliranmu. Charlie awalnya tampak terkejut, tapi kemudian segera menenangkan diri. Tertawa dan berkata, Ya, Lillian itu ceroboh dan sering sekali tersandung. Saat itu, kami anak kecil lomba skuter. Tapi nona kompetitif ini terlalu berlebihan dan akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Hmm, oke. Jadi dia tak terpancing, tapi juga tidak benar-benar menjawab pertanyaannya. Kita lihat seberapa lama kau bisa pertahankan kepalsuan itu. Ketika malam terus bergulir, semua tampak bersenang-senang, tapi tidak denganku. Aku masih merasa kecewa dengan semua situasi ini. Aku dibuat seperti orang bodoh tak hanya oleh temanku, tapi juga gebetanku. Dan juga cewek yang konyol. Yang menjengkelkan adalah, kalau saja Lilian minta langsung padaku, pasti akan kuperbolehkan dia menyimpan apapun yang dia mau, karena ku pikir kami ini teman. Haaah. Lilian mulai menguap, lalu memberitahu kalau dia akan tidur. Tak mungkin aku berbagi kamar dengan pengkhianat itu, dan juga saingan percintaanku. Tidak, terima kasih. Jadi, aku tak mau beranjak. Tapi, di mana kau akan tidur? Jangan konyol, Autumn. Ya, ayolah. Kau akan membeku kedinginan di sini. Aku tak masalah. Pergi saja. Aku ini cewek Chicago. Ingat? Apa kalian sebut ini badai? Tolonglah. Aku sudah alami musim panas yang lebih dingin dari ini. Aku menyeringai. Tapi mereka terus saja memaksa. Usaha yang bagus. Sekolah kalian ini sungguh peduli. Harusku beri pujian akting mereka. Kalau begitu, paling tidak ayo kita ambilkan untukmu baju yang lebih hangat. Aku setuju. Tapi, kopernya masih ada di mobil Trevor. Aku punya ide. Dia mengedi padaku, lalu berteriak ke koridor. Seth, bisa tolong ambilkan baju musim dingin autum di mobil Trevor? Apakah waras? Di luar sana membeku dan gelap gulita. Kalian cewek-cewek ini menjengkelkan sekali. Akhirnya, Lilian dan Charlie menyerah berusaha membujuku dan melemparkan selimut padaku. Akhirnya, sendiri saja dari para manusia palsu itu. Aku meringkuk di sofa dan menghala nafas panjang untuk tidur. Hanya saja, setengah jam kemudian, aku masih berguling-guling. Banyak yang kupikirkan dan angin di luar menderu. Saat itu, kuapit kepalaku di antara kakiku, berusaha mempertahankan panas tubuhku. Ya ampun, pastinya ini semakin dingin. Kemudian tiba-tiba, ku dengar tiga ketukan berturut-turut di pintu. Rasa merinding menjalar ke seluruh tubuhku. Aku pasti salah dengar. Ya kan? Aku menahan nafas untuk mendengarkan. Lalu, ada tiga ketukan lagi. Oh, ya ampun. Siapa kira-kira itu di jam seperti ini? Dan di kondisi begini. Aku sudah merancang pernikahan impianku bahkan sebelum aku bertemu tunanganku George. Saat dia akhirnya melamar, semuanya jadi mudah. Aku mengeluarkan wedding planner dan mulai menelpon untuk memesan semuanya. Beruntung bagi kami, saudara perempuan George, Anna, bekerja di wedding venue, tepat di pantai. Jadi dia membantu kami mengaturnya. Faktanya, dia cukup banyak membantu kami mengatur segalanya. Ini seperti skenario yang ideal. Wedding planner dalam keluarga. Dia bahkan lebih terorganisir dariku. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tetapi kemudian, dua minggu sebelum hari besar kami, kami mendapat telepon. Itu dari Anna. Dia menangis sangat keras, sampai aku hampir nggak bisa memahaminya. Dia berkata telah terjadi kesalahan dan tempat tersebut telah dipesan dua kali. Aku mulai panik dan berkata kepadanya bahwa dia harus memberitahu pasangan lain kalau kami yang memesan terlebih dahulu. Tetapi dia berkata itu nggak mungkin karena pasangan lain telah membayar setidaknya enam bulan sebelum kami dan mantan rekannya jelas telah membuat kesalahan besar. Aku sangat shock, tapi George berkata kami akan mencari tempat lain. Apa dia gila? Aku nggak mau menikah di tempat asal-asalan. Ini adalah tempat impianku sejak aku masih kecil. Besoknya aku dan George duduk dan memutuskan untuk menikah di kebun orangtuaku. Kami memanggil semua tamu kami untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan memberi mereka detail tempat baru. Ana sangat kaget dan terus berkata kami harus menunda pernikahan kami beberapa bulan dan tetap menikah di tempatnya. Faktanya, dia tampak agak tersinggung karena kami memilih tempat lain. Aku ingin berteriak padanya. Ini salahmu! George bilang setidaknya kami masih akan bulan madu di tempat impian kami. Aku naik ke atas untuk berpikir tentang packing. Apa saja untuk mengalihkan pikiranku dari apa yang sudah terjadi. Aku mengeluarkan koperku dan kemudian melihat folder bulan madu kami di mana aku menyimpan paspor dan tiket kami. Tapi paspor kami nggak ada di sana. Aku mencari kesekeliling ruangan tetapi mereka nggak terlihat dimanapun. Aku berteriak kepada George dan dia membantuku mencari. Dia terlihat cemas. Aku nggak pernah kehilangan apapun. Ini sangat aneh. Pertama, tempat pernikahan kami dipesan dua kali. Sekarang paspor kami hilang. Jika aku nggak berpikir cepat, sepertinya kami akan hancur. Apalagi yang bisa salah. Aku menghabiskan 10 hari berikutnya membuat semua rencana pernikahan di tempat baru. Ada begitu banyak yang harus diatur. Dan aku harus melakukan banyak hal sendiri. Karena George masih bekerja setiap hari. Dan sekarang Anna sama sekali tidak membantu. Dia tidak menjawab telponku. Mungkin aku harus mengiriminya bunga untuk meminta maaf karena memilih tempat lain. Tapi seharusnya dia yang mengirimiku bunga. Ini sangat kacau. Dua hari sebelum pernikahan saat aku bersama teman-temanku mencoba gaya rambut yang berbeda. George menelponku memintaku untuk segera pulang. Aku pulang begitu cepat. Panik tentang apa yang mungkin terjadi. Saat aku berjalan melewati pintu, George berdiri di sana memegang HP di tangannya. Dia sangat marah dan melempar HP itu ke lantai. Dia bilang dia sedang berbaring di sofa ketika dia menemukan HP ini di bawah bantal. dan bertanya apa ada yang mau aku jelaskan. Aku gak tahu apa yang dia bicarakan. Aku mengambilnya dan menyadari itu adalah HP lamaku yang sudah bertahun-tahun gak aku pakai. Aku pertama kali memakainya saat bertemu dengan George dan dia membelikanku yang baru dua tahun lalu. Kata Sandinya masih sama. Jadi aku membukanya dan tidak percaya dengan apa yang aku lihat. percakapan antara aku dan seorang pria bernama Seth. Aku bahkan gak kenal Seth. Tapi ada sebuah foto dan itu adalah pasporku dengan tulisan yang berbunyi mereka aman bersamaku. Rencana kita akan berhasil sayang. Kita akan segera bersama. Lalu ada pesan lagi di bulan sebelumnya. Aku merasa mual. Aku memberitahu George bahwa ini bukan aku. Seseorang telah menjebakku. Tapi dia gak mempercayaiku. Dia bilang aku bertingkah aneh belakangan ini. Dan sekarang dia tahu kenapa. Lalu dia mendorongku dan pergi. Aku jatuh ke lantai dan menangis. Memohon padanya untuk tidak pergi. Tetapi sudah terlambat. Aku merasa seperti seseorang telah mengutukku. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini padaku? Aku menelpon Anna dan kali ini dia mengangkat. Dan langsung pergi. Aku menceritakan apa yang terjadi dan dia kaget. dan bertanya apa itu benar. Apa aku benar-benar selingkuh? Aku sangat kesal dia bahkan memikirkan hal itu. Tapi dia tetap tinggal dan menghiburku. Dia berbaring di sampingku sepanjang malam dan berkata semua akan baik-baik saja. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuatku merinding. Dia berkata mungkin George melakukan ini karena dia merencanakannya. Siapa lagi yang punya akses ke HP itu dan bisa mengambil paspor kami? Dia benar. Aku tidak bisa tidur setelah dia mengatakan itu dan mencoba menelpon George. Tapi tentu saja dia tidak mengangkatnya. Pernikahan kami kurang dari dua hari lagi. Dan sekarang aku harus membatalkan semuanya. Aku akhirnya tertidur. Tetapi beberapa jam kemudian aku bangun. Anna sudah pergi. Aku ke kamar mandi dan dalam perjalanan kembali aku bisa melihat cahaya di kamar cadangan. Aku mengintip dari balik pintu dan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Anna ada di sana duduk di depan laptopnya. Dia mengklik foto. Itu semua adalah fotoku. Tiba-tiba aku merasakan firasat buruk. Aku berlari ke tempat tidur dan memakai HP lamaku. Aku mengirim pesan kepada set ini. Aku langsung mendengar bunyi beep. Dan kemudian aku tahu. Aku berjalan ke kamar cadangan dan di sana Anna tampak ketakutan memegang HP yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku membongkarnya. Dialah yang mencoba menyabotase pernikahan kami. Tapi kenapa? Anna mulai menangis dan memberitahuku bahwa itu tidak seperti yang kupikirkan. Lalu dia mengatakan yang sebenarnya. Dia jatuh cinta padaku. Dan gak tahan melihatku menikah dengan kakaknya. Aku sangat muak dengannya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Maksudku semuanya masuk akal. Tiba-tiba aku bertanya-tanya apa ada pasangan lain yang memesan tempat impian kami? Apa dia baru saja membual? Aku mengusirnya keluar dan tidak peduli itu tengah malam. Sekarang aku gak tahu harus berbuat apa. Aku mencintai George. Tapi adik perempuannya benar-benar gila dan mencintaiku. Ini sangat canggung. Aku gak percaya dia membuatku berpikir George yang menencanakan semua ini. Dia gila. Sungguh situasi yang mengerikan. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.